Yang satu lagi, lagi buka laptop satu lagi. Izin Prof, Dokter. Sekarang kami akan memulai membroadcast webinar. Nanti peserta akan bisa join ke Zoom webinarnya. Izin Prof, Dok. Zoom akan kita buka untuk peserta dalam hitungan 3, 2, 1. Peserta sudah bisa masuk. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang para hadirin. Terima kasih telah bergabung pada seri webinar AWCS ke-25 dengan topik COVID-19 and safe surgery. Perkenalkan, nama saya Rahul bersama dengan senior kami, Dr. Ahmad Haryana, dengan rekan saya, Dr. Korin, Dr. Imran, Wina, dan Arya. Kami adalah panitia dari acara webinar kali ini. Webinar ini diprakarsai oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Kami umumkan bahwa sampai saat ini, pendaftar acara kita sudah mencapai 526 pendaftar. Sebelum kami memulai acara, kami akan membacakan beberapa peraturan terkait sertifikasi dari acara webinar kali ini. Raturan untuk sertifikat ber-SKPID. Partisipasi penuh peserta diharapkan selama webinar. Kehadiran Anda telah terekam secara otomatis oleh aplikasi Zoom, sehingga memberitahukan kehadiran Anda di chatroom tidak diperlukan. Karena hal ini dapat mengganggu peserta maupun pemateri karena notifikasi. Sertifikat akan diirimkan ke email yang telah Anda registrasikan. Dan di akhir webinar kami akan mengirimkan post webinar survei yang mohon izin untuk diisi untuk persyaratan sertifikasi. Aturan untuk question and answer atau kolom tanya-jawab. Satu, gunakan kolom tanya-jawab yang berada di tengah panel Zoom dan ketikan pertanyaan Anda di kolom tersebut. Jangan tanyakan pertanyaan Anda di kolom chat, karena dapat terlewatkan oleh informasi-informasi penting panitia di kolom chat. Pertanyaan-pertanyaan dari peserta akan disortir dan didiskusikan setelah seluruh pemateri memberikan pemaparannya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Semoga webinar kali ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Kita akan memulai acara dengan pembukaan dari host terhormat kami kali ini, yang juga senior kami, Dr. Eikti Mardian Kurniawati, Dr. Specialist of String Ginecology Consultant. Kepada Dr. Eikti, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Raul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami haturkan kepada para senior besar dan juga teman sejawat semuanya, yang selain hadir di tim panelis, juga ada di peserta yang pada kesempatan siang hari ini sangat antusias mengikuti acara. Jadi yang terhormat di sini ada Profesor Dr. Nansi Margarita, spesialis anestesi konsultan. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Eikti. Siap, Prof. Kemudian di sini juga kami hadirkan moderator kita yaitu Dr. Dora Al-Fauzi, spesialis berdasara konsultan sebagai moderator. Selamat siang, dokter. Dan juga Dr. Ana Surgian Vetterini, dokter spesialis anestesi. Kemudian Dr. Sudarsono, dokter spesialis paru. Dan Dr. Molly Edward, dokter spesialis otopedi dan traumatologi konsultan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik, yaitu pada kesempatan Erlangga Webinar Conference Series yang ke-25 tentang COVID-19 and Cognitive Surgery. Jadi seperti yang kita ketahui semua bahwa ternyata COVID-19 ini memang masih menisahkan banyak tanda tanya. Salah satunya adalah tentang operasi, jadi tindakan pembedahan. Bagaimana tindakan pembedahan ini supaya kita berjalan dengan baik tanpa meningkatkan risiko baik pada operator maupun pada pasien untuk tertular COVID-19. Jadi nanti kita akan bahas bersama-sama, selain dengan para pembicara, juga nanti kita akan menghadirkan para panelis yang tak tanah luar biasa, yaitu ada Dr. Filia Setiawan, dokter spesialis anestesi konsultan. Selamat siang, Dr. Filia. Selamat siang, Dr. FD. Oke, dokter. Kemudian Dr. Wakil Widodo, spesialis otopedi dan traumatologi. Selamat siang, Dr. Wakil. Selamat siang, dokter. Kemudian juga panelis kita yang dari jauh, Dr. Triseno Aji Budi Harjo, dokter spesialis otopedi dan ginekologi konsultan. Dr. Triseno ini senior saya di bidang ujin. Dokter nanti mungkin bisa berbagi kisah bagaimana kita menyiapkan operasi sesar atau operasi ginekologi yang lain ya, dokter ya. Oke, terima kasih, Dr. Heti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga salah satu yang lain, yaitu yang dari jauh sana, yaitu dari Kabupaten Maluku, Tenggara Barat, dokter Ian Cidon, spesialis anestesi. Selamat siang, dokter Ian. Semoga di sana baik-baik saja ya, dokter. Nanti kita akan berbincang selama waktu kurang lebih. Sekitar dua jam oleh moderator kita, yaitu dokter-dokter Asra Al-Fawzi, spesialis pedasara dan konsultan. Tapi sebelum waktu saya limpahkan kepada dokter Asra, kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyanyikan lagu Himna Ireland. Kami persilahkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dr. Tondi Mas Pian Cili, beliau ini Alibda Saraf, tetapi Ketua PAPI juga ya, Persatuan Alibda di Rio. Dan ini juga salah satu wakil dari Sumatera yang bisa menerangkan kondisi di sana bagaimana pelaksanaan pembedahan di era COVID-19 sampai saat ini. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan lebih awal. Untuk lebih singkatnya, kita akan mulai dengan yang pertama adalah topik pertama Anesthesia Strategy in Emergency Surgery during COVID-19 yang akan disampaikan oleh Dr. Ana Surjian Vetterini. Silakan Dr. Ana, waktu 20 menit. Silakan. Terima kasih Dr. Asrah yang saya hormati, senior-senior sekalian, guru-guru saya yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk berbagi sedikit ilmu dan pengalaman mengenai Anesthesia Strategy in Emergency Surgery during COVID-19. Baik, seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini memberikan dampak yang luar biasa pada berbagai sektor, mulai dari pendidikan, sehatan, dunia bisnis, hankam, politik, religian, yang pada akhirnya juga berdampak pada ekonomi, di mana seperti lingkaran setan, ekonomi ini juga akan berdampak pada segala sektor. Negara adidaya seperti Amerika pun kolaps dengan serangan virus SARS-CoV-2 ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berdiskusi dan memikirkan bersama solusi yang terbaik untuk negeri tercinta ini. Apabila saya melihat gambar ini, saya selalu merenung sebagai seorang salah satu dari seorang tenaga kesehatan dan tenaga medis. Apakah mungkin ya kita sebagai tenaga medis ini seperti ini? Work from home gitu ya. Kemudian untuk non-medis, sampai kapan mereka akan seperti ini? Jadi ini adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang cukup bijak dan solutif. Kemudian saya ingin tampilkan gambaran jumlah operasi di dokter Somo, khususnya untuk kasus-kasus darurat mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Agustus. Tampak pada gambar di depan ini, grafiknya awal-awal ya stabil lah. Begitu ada COVID diumumkan sekitar bulan Maret, jumlah pasien bergerak turun. 247, 248, 176, yang terakhir 163 untuk bulan Agustus memang belum sempat kita hitung. Tetapi dari gambaran grafik yang saya tampilkan ini, menjadi sebuah pertanyaan yang harus segera dijawab sebenarnya. Sebenarnya apa pesan yang harus kita jawab yang menjadi pekerjaan rumah dari gambar grafik ini? Bila melihat tren data seperti ini, kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya mungkin yang pertama adalah karena masyarakat sudah mulai sadar untuk menjaga kesehatan, sehingga jumlah pasien yang datang ke rumah sakit ini menurun. Mungkin jawabannya yang pertama adalah itu. Yang kedua adalah ketakutan karena terinfeksi di rumah sakit ketika kita datang ke rumah sakit, atau mungkin juga karena akibat kebijakan yang memang mengurangi pelayanan kesehatan kecuali emergensi. Akibat dari dua kemungkinan jawaban ini, kira-kira mungkin kedepannya itu akan menjadi PR yang lebih berat lagi menurut saya, bahwa akan ada gelombang yang non-COVID disease. Karena selama ini adalah healthcare system, itu lebih mengutamakan pada pasien dengan COVID-19 daripada yang non-COVID-19. Oleh karena itu, dan ini adalah beberapa data yang coba saya kutip, beberapa impact akibat dari era pandemik ini, yaitu bahwa peningkatan penyakit-penyakit yang non-communicable. Dan hal yang paling mungkin sederhana tapi tidak sederhana juga efek dari lingkungan. Akibat dari wasting product, akibat dari penanganan COVID-19 ini. Oleh karena itu, sebagai tim medis, marilah kita bersama-sama mempersiapkan, menghadapi, bahu-membahu, untuk menyelesaikan masalah baru yang cukup berat ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan highest prevention, kemudian pengetahuan yang cukup, atau mungkin lebih dari cukup, dan tentunya adalah memohon kepada Sang Maha Pencipta. Kemudian saya ingin tunjukkan grafik jumlah pasien COVID-19, yang tadi adalah keseluruhan jumlah pasien di Sutomo selama periode COVID-19. Kali ini saya ingin menunjukkan jumlah pasien COVID-19 yang menjalani pembedahan darurat di RSUD, Dr. Sutomo. Ini adalah total pasien yang seluruhnya. Kemudian ini adalah pasien COVID-19. Mulai Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Kemudian ini adalah teknik-teknik anestesi yang kita pilih untuk pasien-pasien dengan penyerta COVID-19. Ternyata yang terbesar teknik yang dipilih adalah dengan neuraxial anesthesia, yaitu subarachnoid block. Mengapa? Nanti mari kita lihat pada slide berikutnya. Setelah kita data, ternyata bahwa kasus terbesar untuk pembedahan darurat itu adalah kasus obstetri. Terutama adalah kasus yang akan menjalani seksio-cesaria. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini karena hanya 20 menit, Mungkin kita akan fokus bicara pada kasus dengan kasus obstetri dan ginekologi. Lalu, bagaimana strateginya pada situasi seperti ini? Wanita hamil harus seksio pada situasi pandemi? Atau seseorang yang kecelakaan mengalami patah tulang? Atau mungkin nanti setelah ini, nak udhubah mindalik, jangan sampai. Mungkin banyak kasus stroke yang harus pembedahan karena mungkin terlalu banyak work form. home ya, makannya terlalu enak, saya tidak tahu. Ini kita harus melakukan mitigasi yang cukup baik karena sudah diberi amanah sebagai tenaga kesehatan. Lalu, untuk mempersiapkan pembedahan, beberapa proses krusial yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentunya adalah komunikasi yang jelas dan rute transportasi pada saat membawa pasien itu harus tergambarkan dengan sangat baik di sebuah sentral pelayanan kesehatan. Kemudian persiapan SDM di kamar operasi. Dan yang ketiga adalah persiapan sarana dan prasarana di kamar operasi. Secara hirarki, menurut LIU tahun 2020, saya coba juga mempelajari dari literatur di negara-negara yang kelihatannya berhasil menangani COVID. Terdapat tiga macam kelompok pasien pada era pandemi COVID ini. Yang pertama adalah pasien dengan confirmed dan suspected patient. Kemudian high risk patient dan low risk patient. Apa yang disebut dengan confirmed and suspected patient, ini saya kutip menurut LIU. Saya bicara dulu berdasarkan literatur. Yang confirmed itu adalah orang-orang dengan diagnostik PCR atau serologis dengan hasil positif. Sedangkan yang suspected memiliki dua kategori. Kategori yang pertama adalah yang memiliki histori kontak dan memiliki dua macam manifestasi klinis disertai dengan hasil CT scan thorax yang sangat khas untuk COVID-19. Untuk kategori kedua, itu tanpa histori epidemiologi yang jelas, tetapi memiliki tiga macam manifestasi klinis. Dan tentunya juga mungkin karena negaranya cukup, sarananya cukup kuat, disertai dengan gambaran CT scan thorax yang cukup khas untuk COVID. Untuk gambaran pemeriksaan darah pada fase akut memiliki hasil yang kira-kira similar, yaitu mungkin lecosidnya kadang normal atau menurun dan limfosit count yang seringkali juga menurun. Untuk high risk patient, itu dikatakan menurut LIU yang pernah ada histori jalan-jalan ke area yang memiliki resiko yang sangat tinggi atau kontak dengan pasien. Kemudian yang bersangkutan memiliki gejala panas atau gejala akut respiratory illness dalam waktu 14 hari. Yang low risk patient, itu yang tidak ada riwayat epidemiologi seperti di atas, tidak ada riwayat kontak, tidak ada manifestasi klinis dalam waktu 14 hari. Saya coba cari lagi berdasarkan, namanya sama-sama LI, tapi sebenarnya beda yang pertama LIU ini berdasarkan, ini LI dari Cina. Mereka juga membagi berdasarkan epidemiologi history, clinical manifestation and CT scan, kemudian juga berdasarkan etiologi dan serologi. Kemudian apa yang disebut dengan suspected case, itu apabila satu dari tiga epidemiological history ditambah dengan dua manifestasi klinis, atau tidak ada histori epidemiologi, tetapi memiliki tiga macam manifestasi klinis. Sedangkan confirmed case, itu yang suspected, yang didukung dengan data yang positif dari pemeriksaan etiologi dan serologi. Lalu mereka juga membuat sebuah alur pembedahan. Jadi ada screening pada saat admisi, kemudian juga dilakukan second screening yang dilakukan oleh grup ekspertis, biasanya oleh anesthesiologist atau surgeon. Yang menarik dari flow ini adalah, ternyata mereka itu memiliki rumah sakit yang khusus COVID. Jadi itu mungkin yang nanti yang membedakan dengan kita di sini. Lalu juga membuat protokol yang sangat ketat. Ada area-area khusus yang disebut dengan clean area, contaminated area, buffer zone, dan clean area. Di mana semua tindakan yang dikerjakan di setiap area tersebut tidak boleh dilanggar atau melakukan kegiatan yang diluar dari prosedur yang sudah ditetapkan. Lalu bagaimana dengan kita di sini? Saya capture untuk di Dr. Stomo karena saya berada dan bekerja di sini. Kita juga memiliki alat penapisan, scoring yang sangat baik untuk men-screening pasien-pasien yang pada akhirnya kita membuat decision bahwa dia memiliki resiko rendah, resiko sedang, atau resiko tinggi bahwa positif COVID. Jadi, dan screening ini cukup membantu sehingga pelayanan itu bisa bersifat aman dan cepat. Setelah hasil dari scoring ini dibuat, kita juga memiliki alur kata laksana pemeriksaan yang juga tidak kalah dengan yang dibuat oleh Lee dan teman-teman Lee dan Liu yang saya kutip sebelumnya. Bedanya adalah memang kita tidak memiliki rumah sakit yang khusus COVID, tetapi area-area yang kita buat di sini cukup jelas batasnya. Itu adalah beberapa hal yang kita lakukan di Surabaya khususnya di Stomo untuk penanganan selama pandemi COVID ini. Kemudian, mari kita bicara dengan virus SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 itu bisa ditransmisikan oleh asymptomatic infectors, bisa ditransmisikan by droplet, vomit, atau konteks. Kemudian, fecal oral transmission tidak bisa disingkirkan, aerosol transmission bisa terjadi, terutama untuk kita para dokter anestesi. Kemudian juga ternyata katanya virus ini bisa bertahan pada permukaan benda-benda, misalnya besi, gelas plastik, sampai sembilan hari. Dari data ini, saya berusaha mencari data sebenarnya berapa jumlah angka asymptomatic patient di Indonesia ini. Saya browsing selama dua minggu, kebetulan mungkin saya yang kurang pandai browsingnya. Saya baru menemukan satu ini dan sifatnya masih letter to editor. Ini dibuat oleh teman-teman dari Universitas Indonesia, di mana mengumpulkan data dari 4.617 specimen, itu didapatkan 12,6 itu positif dan 22% adalah asymptomatic case. Mungkin nanti setelah ini akan ada yang database dari kita di Jawa Timur, di Surabaya. Lalu sampai dengan tanggal 3 September 2020, datanya adalah seperti ini. Oleh karena itu, pada situasi pandemi COVID-19 ini, ternyata yang mengerikan itu kita seringkali harus berhadapan dengan asymptomatic case. Iya, asymptomatic case-nya itu. Oleh karena itu, kita sebagai dokter bedah dan anestesi, bedah dan anestesi ini, atau pemegang pisah dan anestesi itu seperti suami dan istri, tidak bisa dipisahkan, tidak boleh berantem. Jadi, kita harus selalu bear in mind bahwa tujuan terpenting setiap kali kita berhadapan pada pasien, memanage pasien, bahwa safety and prevention itu menjadi hal yang utama dalam setiap kita membuat decision dalam penanganan pasien. Lalu, memang sebagian besar manajemen pada umumnya masih sifat evidence-nya masih dikatakan ya masih rendah, masih expert opinion, comment, letter to editor, dan lain sebagainya. Tapi janganlah kita menyerah ya, karena Allah itu sudah menulis bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi, sebenarnya masih banyak topik-topik yang harus segera kita kerjakan, mungkin dilakukan penelitian dan lain-lain untuk kemaslahatan umat. Lalu, berdasarkan data pada rumah sakit kami, bahwa the leading case in COVID-19 adalah obstetric cases, maka ini adalah opini perspektif view dari saya, bahwa anesthetic strategy itu nomor satu, itu harus dikerjakan oleh bayi expert, demi untuk mengurangi lamanya kontak kita dengan virus tersebut, exposure time-nya. Kemudian yang kedua, pertimbangan betul untuk bisa mengerjakan dengan regional anesthesi, dengan short-acting drug, misalnya laido-kein. Kemudian yang ketiga, apabila kita harus melakukan dengan general anesthesi, maka segala perlindungan aerosol generating procedure itu harus disiapkan dengan sangat baik. Misalnya, dengan video laring muskop, atau fiber optic laring muskop, kemudian ruangan dengan tekanan negatif, dan beberapa obat dengan short-acting dan short-duration, demi untuk, supaya pasien itu segera bisa kita bangunkan. Lalu, sekali lagi, perlu selalu kita ingat-ingat ya, keep in mind, setiap kali kita berhadapan pada pasien pada era pandemik ini. Nomor satu adalah identify the infected patient. Di Sutomo, kami sudah memiliki jalur penapisan yang sangat baik, yang diciptakan oleh guru-guru dan para senior-senior di sini. Dan protap itu sifatnya tidak monoton, karena ilmu itu selalu berkembang. Suatu saat berdasarkan situasi, kondisi knowledge dan penelitian itu akan berkembang terus. Kemudian nomor dua, seorang surgeon and anesthetist dalam setiap menghadapi pasien pada kondisi COVID ini, harus selalu ingat tiga skenario. Yang pertama, skenario pertama adalah, apabila ada pasien datang ke rumah sakit untuk terapi COVID, ingat bahwa kemungkinan suatu saat mungkin akan membutuhkan intervensi pembedahan. Skenario kedua, pasien yang masuk untuk pembedahan akut, mungkin dia disertai dengan COVID-19 infection. Kemudian skenario ketiga, apabila kita mengerjakan pasien yang sekiranya aman, jangan leha-leha dulu, karena ada indikasi, ada kemungkinan, ada resiko, akan terjadi mungkin nosokomial COVID-19 infection. Lalu, saya coba share sedikit pengalaman untuk skenario nomor satu. Apabila pasien itu datang ke rumah sakit sebenarnya untuk terapi COVID-nya, tapi ternyata dia timbul masalah yang membutuhkan intervensi pembedahan. Contohnya adalah penemoni COVID-19 dan respiratory failure dan pregnancy. Apa problem yang muncul dari diagnosis ini? Nomor satu, perioperatif mortality pasti tinggi. Apalagi kalau dia mau dioperasi dalam kondisi sudah mendapatkan ventilatory support, mechanical ventilatory support. Kemudian yang kedua, problemnya. Kita harus segera melakukan care decision dengan melakukan risk stratification dan multidisciplinary discussion. Ini wajib hukumnya. Kemudian nomor tiga, tentunya adalah apabila ternyata keputusan adalah non-operative treatment, itu harus menjadi pertimbangan betul apabila ternyata kita berada pada limited resources dan survival after major surgery-nya itu tidak pada umumnya. Yang saya tulis evidence, ini adalah contoh kasus yang pernah... Selamatkan. Jadi beliau usia 35 tahun, masuk ke ICU dengan distress nafas berat, penemoni, kas pada gambaran torak suoto, dan serologi, PCR semua positif, dan kehamilan tujuh bulan waktu itu. Apa step-step yang kami lakukan? Nomor satu adalah segera lakukan multidisciplinary discussion dengan dokter obstetri, dengan dokter anestesi, dengan perawat, dengan sistem pemegang kebijakan, kemudian manajemen. Kita lakukan diskusi supaya menghasilkan keputusan yang bijak dan baik. Problem pada saat kita melakukan ini adalah seperti, ternyata seperti yang ditulis oleh Liu pada slide yang saya sebutkan sebelumnya. Nomor satu adalah transportation. Luar biasa sulitnya membawa pasien dengan kondisi harus dengan PIP, kemudian juga ada risiko contamination environment, kemudian risiko instability dari hemodinamik. Apa obat yang kami pilih pada saat itu adalah intravenous drug technique, karena kita mengurangi polusi akibat gas-gas anestesi. Dan tentunya adalah komunikasi dengan keluarga, bahwa ini sangat berisiko untuk bayinya, tapi kita berusaha untuk menyamatkan lebih dulu ibunya, dan Alhamdulillah beliau sampai sekarang sehat walafiat berada di rumah, padahal pada saat itu datang dengan PF rasio yang cukup berat. Kemudian karena kasus ternyata di beberapa literatur disebutkan bahwa the leading case in ER, itu adalah obstetric case, terbukti di tempat kita juga the leading casenya ternyata obstetric. Maaf, Tata, tinggal 2 menit ya. Oh, tiba-tiba. Baik, beberapa tanda-tanda klinis yang mungkin bisa menjadi rancu ketika kita melihat orang hamil itu, dia memiliki gejala yang mirip dengan COVID-19. Oleh karena itu, setiap kita mendapatkan pasien ini, appropriate PPE menjadi sangat penting untuk digunakan, tidak bisa ditawar. Ini tiga bagian besar yang saya buat sebagai pola berpikir cepat mudah, apa yang harus dilakukan pada saat pre-anesthesia evaluation, intraoperative anesthesia management, dan post-anesthesia management. Beberapa hal yang bisa menjadi konsiderasi pada saat kita melakukan neuroaxial anesthesia, dikatakan ada beberapa teori bisa menyebabkan translokasi virus ke otak, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua, sekitar 20 persen pasien dengan COVID-19 memiliki gangguan koagulapati. Kedua hal ini seringkali menjadi pertimbangan untuk tidak melakukan neuroaxial anesthesia. Ini saya tampilkan gambar transportation equipment, sebaiknya memilih itu tidak hanya faktor populer, tetapi harus environment-friendly, medical team-friendly, dan post-friendly. Untuk skenario kedua, misalnya ini adalah pasien datang dengan rencana operasi, toraks foto kelihatannya baik, saya bacanya, ternyata radiologis mengatakan probably COVID, dan setelah diperiksa serologis dan PCR, dia positif. Jadi, don't hesitate to ask people opinion pada situasi seperti ini. Kemudian, skenario ketiga, apabila ternyata post-op itu menjadi ada gejala-gejala yang mirip dengan COVID, maka harus dilakukan screening untuk membuktikan bahwa hal tersebut tidak benar. Ini adalah video laringoskop, saya ingin menunjukkan ini kami berhasil membuat ini bekerja sama dengan ITS, sedang menunggu hak cipta dan lain-lain. Semoga ini bisa membantu seluruh dokter anestesi dengan harga murah made in Indonesia, yang bisa dikantong, yang masuk di kantong, untuk melakukan tindakan-tindakan yang memicu prosedur aerosolisasi. Hati-hati bila menggunakan box akrilik, karena beberapa literatur mengatakan cukup berbahaya, karena bisa merusak baju atau PPE yang digunakan oleh dokter anestesi. Obat anestesi yang dipilih adalah yang short acting, rapid action, dan ada beberapa memang kontra pro dan kontra mengenai pemilihan obat, tetapi semuanya masih memang komen atau letter to editor. Sebelum melakukan tindakan anestesi, negative pressure itu harus dijalankan 30 menit sebelumnya. Kemudian walaupun kita memilih regional anestesi, perlu diingat bahwa persiapan general anestesi itu harus disiapkan. Pada situasi kita bingung untuk membedakan dia COVID atau tidak, maka pilihlah yang paling buruk dengan menggunakan level of protection yang baik. Ini di tempat kami, ini adalah ruang buffer, ini sistemnya dengan checklist system, tapi di stomo ini bagus. Jadi ada checklist system, juga ada body system. Jadi ada orang yang selalu mengingatkan kita ketika kita melepas atau memakai pakaian di ruangan ini. Nah ini saya cuma menunjukkan resol generating prosedur. Kemudian beberapa obat perlu diperhatikan, ternyata obat-obat untuk pengobatan COVID ini itu bisa meningkatkan efek samping dari beberapa obat anestesi, misalnya sefuflurin. Lalu ada juga bisa menyebabkan bupivakainya itu bertranslokasi melalui placenta. Oleh karena itu, data preoperatif penggunaan obat-obat itu jangan lupa untuk digali untuk keputusan melakukan teknik anestesi. Bagaimana ketika kita intubasi? Ini adalah hal-hal singkat yang harus di luar kepala, yang harus kita kerjakan supaya tidak kecolongan bahasa Jawanya. Lalu ini saya coba, mohon izin satu menit lagi Dr. Asrah. Ini adalah beberapa policy pada negara lain yang sudah publish di scientific article yang bisa kita pelajari. Saya itu senang menulis, jadi akhirnya timbul pertanyaan. Kok Indonesia tidak ada di sini ya? Mungkin setelah ini muka-muka ada yang menambahkan data di sini, kita tidak kalah kok dengan mereka. Lalu setiap sejarah itu selalu mengajarkan pembelajaran. Ini saya kutip pembelajaran dari Ebola virus epidemic. Kemudian ini adalah beberapa pertanyaan yang harus ada dalam kepala kita ketika kita berhadapan dengan pasien. Kita pasti bisa kok, kita belajar dari pengalaman yang ada. Beberapa pertanyaan yang harus disiapkan ketika kita berhadapan dengan pasien. Pasien itu sekarang semakin kritis, semakin pandai, karena segala informasi tinggal buka bahwa Google. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus disiapkan. Bagaimana kalau kita menunda, apa efek berikutnya? Bagaimana apabila kita kerjakan, apa efeknya pada kita? Jawaban yang bijak dan keputusan yang baik itu sangat diperlukan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya bahwa dalam kitab suci, kebetulan saya Muslim, sudah disebutkan bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu selalu ada kemudahan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Ana. Saya kira presentasi yang cukup menarik. Dan mungkin sudah banyak pertanyaan ini, tapi kita simpan. Nanti setelah masa selesai baru kita mulai. Kemudian pembicaraan kedua, kami persialkan Dr. Sudarsono, spesies paru, untuk memberikan topik tentang pulmonary management in emergency cases. Silakan, Dr. Sudarsono. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Acerah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Sudah kelihatan ya? Sudah. Jadi, terima kasih sebelumnya sudah diminta untuk sharing ya. Di sini tadi sudah di, dari Dr. Ana tadi sudah begitu jelas bagaimana prosedurnya dan sebagainya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan hal-hal yang kurang jelas dari jelas ya pada teman-teman semuanya. Jadi ini adalah judul saya mengenai pulmonology management on emergency surgery patients in pandemic era. Maksudnya pandemic COVID. Jadi ini sebagai introduksinya jelas seperti ini ya. Jadi seperti kita tahu semua bahwa COVID-19 memang telah menjadi panjang total ya saat ini. Kasus kematiannya sudah begitu tinggi. Kemudian sebagian besar, ini fakta ya, bahwa sistem kesempatan termasuk rumah sakit-rumah sakit ya di rumah sakit-rumah sakit yang sebelumnya memang bukan rumah sakit infeksi, akhirnya harus dilakukan pembenahan-pembenahan untuk menjadi rumah sakit yang bisa melayani COVID-19 ini. Nah selain itu juga yang menarik itu adalah bahwa ya, bahwa ada peningkatan jumlah kasus COVID-19 itu diantara tenaga medis. Ada sekian banyak yang sudah sampai meninggal. Nah pasien yang menjalani pembedahan itu memang sebenarnya merupakan kelompok yang rentan untuk terinfeksi satu-dua. Jadi rentan juga terhadap kemungkinan terjadi suatu komplikasi paru lebih lanjut. Oleh karena itu memang penting sekali untuk menentukan tindakan pada pasien yang berisiko mengalami komplikasi paru pada saat itu. Jadi selain itu juga sangat penting untuk menerapkan pengendalian infeksi yang ekstra harga itu ya, untuk mengurangi risiko infeksi baik untuk pasien itu sendiri, juga tenaga kesehatannya. Nah memang pembedahan ini memang merupakan suatu risk factor kelihatannya ya, akan terjadinya suatu proses transmisi satu-dua ini. Jadi memang kalau dilihat tadi seperti disampaikan dokter Ana, selama tata laksana, anestesiologi ya, itu tindakan-tindakan mungkin seperti intubasi trachea, ventilasi non-infasi, tracheokomi, dan sebagainya itu akan bisa menghasilkan suatu aerosol yang merupakan, dan ini akan meningkatkan risiko terjadinya suatu transmisi. Jadi oleh karena itu tindakan ekstra, pengendalian infeksi memang sangat-sangat diperlukan untuk teman-teman spesial bedah, juga petugas kesehatan yang terkait, yang melakukan tindakan bedah, pasien pada pasien yang bukan hanya confirm saja, tapi juga pasien dengan suspek SARS-CoV-2. Kemudian ini adalah oleh karena itu memang clue adanya suatu prioritas ya, dari pelayanan pembedahan ini. Jadi memang harus ada suatu balancing gitu, kesimbangan ya dalam ketika seorang pasien dengan SARS-CoV-2 itu harus memerlukan pelayanan pembedahan. Jadi harus ada kesimbangan dengan kebutuhan pasien, kita adanya ketersediaan sumber daya, dan faktor-faktor lain. Jadi seperti begini, bagaimana kalau ini ditunda saja pembedahannya, apakah ada suatu dampak tertentu? Apakah pada kasus ini bisa dicari suatu prosedur alternatif selain dengan pembedahan? Kemudian juga dilihat ada didanya komobilitas, kemudian juga melihat apakah ada ancaman jiwa jika prosedur pembedahan tidak segera dilakukan? Dan juga ancaman disfungsi organ, dan sebagainya. Jadi juga risiko progresifitas kemarahan dan sebagainya. Nah ini adalah suatu studi yang cukup melibatkan banyak rumah sakit dari 24 negara yang disini menjalani operasi dengan COVID-19 yang dikonfirmasi dalam 7 hari sebelum atau 30 hari. Jadi disini yang dilihat adalah bagaimana dengan angka kematian pasca operasi setelah ditatuluh hari. Samping itu juga dilihat bagaimana dampak komplitasi parunya. Apakah terjadi penemuni, ARDS, dan seterusnya. Dan ini adalah, kita bisa lihat dari studi itu, kita lihat dari yang kiri itu adalah kasus-kasus emergensi, sedangkan yang kanan itu adalah kasus-kasus elektif. Bisa dilihat dari situ bahwa kasus-kasus yang sifat emergensi itu memang mortalitetnya itu lebih besar daripada yang elektif. Tidak termasuk komplikasi pada paru, itu juga demikian. Itu lebih besar pada kasus-kasus emergensi dibandingkan dengan kasus-kasus elektif. Selain itu, yang menarik itu adalah kasus-kasus yang preoperatif. Itu ternyata mortalitet dan pulmonary complication-nya itu lebih besar daripada yang postoperatif. Jadi kelihatan, maaf, terbalik. Jadi yang post itu lebih. Karena yang preoperatif mungkin lebih aware begitu, dengan skasus yang dibandingkan dengan yang postoperatif. Nah ini adalah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi memang kematiannya itu sebesar 38 persen, dalam 30 hari setelah telah tindakan operatif. Dan ternyata yang menimpa-menimpa itu adalah berhubungan dengan beberapa faktor seperti lebih banyak pada laki-laki, lebih 7 tahun, pada kasus-kasus malignan, kemudian emergensi dan pembedahan major. Jadi oleh karena itu perlu pertimbangan penundaan prosedur pembedahan yang tidak menyesak. Dan sementara mungkin bisa diberikan pengobatan yang bersifat non-operatif. Nah ini adalah suatu screening. Jadi ada tiga hal mengapa kita harus melakukan screening pada semua pasien bedah. Jadi satu, bahwa kurang dari 50 persen pasien terinfeksi SARS-CoV-2 tidak menunjukkan kegalah. Dan ini akan menjadinya potensi transmisi dari mereka-mereka ini yang bersifat asimptomatik atau saat itu masih dalam fase prasimptomatik. Kemudian mayoritas pasien bedah tidak memiliki kejala, namun memiliki potensi penularan. Kemudian yang ketiga, selama pandemi tidak jarang pasien COVID-19 asimptomatik atau kejala memerlukan pembedahan. Ya oleh karena itu, semua pasien bedah, bahkan yang tidak memiliki kejala pun harus diperlakukan sebagai pasien COVID-19 yang positif. Kemudian dilakukan tata laksana sampai yakin bahwa SARS-CoV-2-nya ini positif atau negatif. Nah ini adalah beberapa situasi yang perlu diketahui kita semua, bahwa ada satu, dua, tiga, empat pengelombokan begitu, mulai dari yang asimptomatik atau prisimptomatik. Jadi prisimptomatik sebenarnya pada akhirnya keluar simptom, tapi dia pada waktu itu adalah fase-fase yang tidak ada kejala. SARS-CoV-2-nya sudah positif. Kemudian yang ringan, yang ringan itu adalah mereka-mereka itu yang hanya dengan keluhan ispa, tapi tidak ada keluhan sesat, tidak ada. Dan fotonya normal, itu adalah kasus-kasus mild. Sedangkan yang sedang, itu adalah sama seperti mild, tapi sudah mulai ada tanda-tanda lower respiratory disease, baik secara klinis maupun dengan foto yang menunjukkan adanya infiltrat. Dengan tapi, saturasi auksinya masih di atas 93 persen dengan udara bebas. Sementara kalau yang disebut berat, itu adalah sama seperti yang moderate cuma, respirasinya sudah lebih dari 30, SPU-2-nya juga kurang 93 persen dengan udara bebas. PF ratio-nya juga kurang lebih dari 300. Kemudian kalau dilihat di fotonya, itu paru-parunya sudah ada infiltrat lebih dari 50 persen. Sedangkan itu sudah kalau masuk ke dalam respiratory filler tipe 2 sampai septic shock, MODS, maka itulah yang disebut dengan fase kritikal. Jadi apa yang screening yang perlu diperlukan? Tadi sudah dokter Ana memberikan suatu screening yang dibuat oleh rumah sakit Bersomo dengan ini skornya. Sebenarnya ini saya ambil secara general seperti ini. Jadi ada riwayat epidemiologi, pemeriksaan fisik, laboratorium, imaging, dan uji mikrobiologi yang saya kira tadi sudah tersirat di dalam penapisan yang disampaikan oleh dokter Ana tadi. Kemudian jangan lupa reevaluasi yang berulang-ulang. Nah ini adalah diagnosa COVID-19 seperti ini. Jadi ada beberapa hal untuk menunjang diagnosa COVID-19. Yang pertama adalah sign and symptom. Kemudian pemeriksaan PCA. Kemudian pemeriksaan seriologi antibody. Dalam ini ada IgG, IgM. Kemudian foto, radiologi. Apakah itu simple chest x-ray sampai ke chest CT scan. Kemudian laboratorium itu bisa, darah lengkap bisa diperiksa. Nah biasanya memang lymphovine itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang membuat dokter itu cerita bahwa ini terkait dengan COVID-19. Rombosi tumornya bisa terjadi. Kemudian penanda inflamasi yang lain seperti serum prokastitonin. Pada umumnya normal saat pertama perawatan. Kemudian D-dimer dan lymphovine yang tinggi berhubungan dengan pronopsis yang buruk. Kemudian CRP ini juga penting. Ini meningkat seiring dengan tingkat keparan penyakit. Pada pasien yang menderita kagal nafas dengan tingkat CRP normal, diagnosa alternatif harus dicari apakah ini betul suatu COVID-19 atau bukan. Nah ini adalah gambarannya. Saya kira ini saya skip mungkin waktunya juga. Barangkuatnya saya tidak cukup. Gold standard tetap pakai dengan PCR. Jadi di situ kelihatan akan dilakukan suatu swab di atas, nasofarineal dan orofarinial. Kemudian dilakukan suatu analisis PCR. Akan dideteksi EG-nya, RDRB-nya, dan NG-nya. Nah tapi ada satu hal yang menarik. Bahwa temuan kebesarnya, kepositifan, prosentasenya itu bisa dilihat di sini. Dengan swab nasa dan varing itu memang sebenarnya tidak terlalu tinggi banget. Tidak terlalu tinggi banget. Pemeriksaan sputum justru lebih besar ke pusitamanya. Apalagi kalau dilakukan GAL, itu bisa sampai mencapai 93%. Jadi saya sering di dalam kegiatan-kegiatan diskusi itu selalu bila memang yakin bahwa itu adalah suatu COVID-19 di mana PCR dua kali dari nasofarineal negatif sebaiknya diteruskan dengan pemeriksaan sputum. Bila memang hasilnya bisa mengeluarkan GHA. Tapi kalau BAL itu juga mikir-mikir untuk melakukannya. Nah ini pemeriksaan antibody serologi ini juga penting. Jadi memang pemeriksaan rapid test itu sebenarnya merupakan suatu screening awal. Jadi pemeriksaan rapid test harus tetap dilanjutkan, konfirmasi dengan pemeriksaan PCR. Nah dalam hal ini tes untuk deteksi antibody terhadap antara lain, ya tadi saya sebutkan IgM yang biasanya meningkat setelah terjadi infeksi atau IgG yang meningkat justru pada akhir-akhir fase di mana virus itu sudah mulai menurun. Jadi kita bisa melihat gambar ini cukup menarik. Jadi kita bisa lihat yang biru itu adalah SARS-CoV-2-nya. Kemudian yang hijau itu adalah IgM. Kemudian yang mirah itu adalah IgG. Jadi bisa melihat kapan suatu IgG itu meningkat, kapan IgG itu mulai meningkat, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan seperti yang di bawah itu. Jadi kadang-kadang memang harus hati-hati bahwa kalau IgG, misalnya contoh saja, misalnya kalau di sini ada IgM-nya positif, kemudian IgG-nya negatif, itu harus dipikirkan. Jangan-jangan ini adalah false negatif. Jadi kadang-kadang rapid test itu bisa diterapkan lagi, bukan sekedar screening, tapi ketika kita menghadapi kasus di mana yang secara klinis, radiologis ini kok jelas seperti, jelas-jelas suatu COVID-19, tapi mengapa PCR-nya dua kali negatif. Nah bagaimana dengan imaging? Jadi memang sangat bervariasi memang, tapi yang tipikal itu adalah ada bilateral multivocal opacity, kemudian di CT scan itu juga bervariasi, tapi yang tipikal itu adalah bilateral perical ground glass opacity, kemudian pada akhir-akhirnya terjadi suatu consolidation. Nah imaging ini bisa normal pada awal infeksi, dan akan menjadi tampak kelainannya pada kasus-kasus yang tidak ada simptomnya. Jadi X-ray ini memang merupakan awal yang dapat digunakan untuk penilaian awal, dan juga follow up, termasuk pada pasien yang berada pada kondisi stabil. Kutothorak itu sensitif, selalu akan kelihatan, tapi kurang spesifik. Sulit seorang pomologis itu menilai bahwa ini apakah terkait COVID, ataukah mungkin hanya satu bacterial infection. Tapi dengan CT scan lumayan bagus. Sensitif jauh lebih bagus, tapi lumayan lebih spesifik. Di mana spesifiknya nanti bisa dilihat. Nah itu studi di Hong Kong itu melaporkan radiographic recovery dan virologi recovery itu ternyata tidak berbeda secara signifikan. Sehingga mereka itu membuat suatu kesimpulan bahwa perbaikan radiologi berdasarkan X-ray bisa mewakili atau menunjukkan perbaikan dari secara virologis. Karena hasilnya tidak berbeda secara bermakna. Nah ini adalah gambaran yang menarik. Jadi yang sebelah kiri putuh itu kelihatannya seperti tidak ada apa-apa. Kalau kanan bawah itu kelihatan fasolarisasinya kelihatan meninggah, tapi setelah disitiskan kelihatan. Di bagian distal itu kelihatan ada brown glass appearance. Yaitu bisa dilihat pada pada tanda panah merah. Ini juga, ini kelihatan sekali. Pada awal itu seperti ini. Kemudian ternyata mungkin pada asa akhir terjadi suatu perluasan, opacity, ada konsolidasi, dan kerusakan-kerusakan dari arsitektur baru. Nah ini adalah yang menarik. Jadi barangkali ini adalah suatu staging dengan kemudian dievolasi CT scan-nya seperti apa. Jadi kalau pada awal itu adalah masih simptomnya belum ada, tapi positif, ternyata gambaran sedikitnya sebenarnya sudah ada, itu brown glass opacity, tapi tidak terlalu menonjol. Tapi pada hari-hari berikutnya, bisa kita lihat bersama, itu semakin tampak lebih jelas. Tapi kemudian yang terakhir itu adalah suatu gambaran fase-fase recovery. Ini adalah yang menarik. Konsensus dari Radiological Society of North America yang membuat suatu klasifikasi berdasarkan CT scan, jadi dia bisa mengatakan ini adalah typical, ini adalah indeterminate, ini atypical, ini negatif, tidak ada pneumonia, bisa dibaca di situ. Typical itu kalau perifer, bilateral, ada brown glass opacity, ditambah ada, bisa ada, bisa tidak adanya konsultasi, atau aggressive having. Tapi kalau indeterminate, cukup dengan gambaran yang multifokal, diffuse perifer, atau uniteral, ke GKO, bisa ada, bisa tidak konsultasi, dan distribusinya non-perifer. Ini jadi seperti ini nanti akhirnya. Jadi ada yang typical, ada yang atypical, ada yang very-very atypical, yang mungkinan itu adalah suatu non-COVID-19. Nah ini ada lagi yang cukup membantu korat, dari Dutch Radiological Society, itu membuat suatu klasifikasi antara korat bernilai skor kos 0-6. Makin tinggi, makin menunjukkan bahwa itu adalah betul, suatu COVID-19. Jadi korat ini adalah suatu sistem penilaian berbasis Citi, yang digunakan untuk menilai keturigaan, pulmonary involvement pada COVID-19. Jadi penaksirannya memang tidak sekenal COVID, dengan Citi saja, tapi juga diberi sertai data lain, seperti laboratori, temuan klinis, serta jenis dan durasi kejalannya. Ini adalah akhirnya gambaran seperti, yang ini yang kadang-kadang mungkin bisa membantu kita, untuk lebih mekuasai, di mana si pasien itu. Jadi, Maaf, Mas Soto, 2 menit lagi dok ya. Oke, baik. 2 menit lagi dok. Ya, terima kasih. Jadi, Citi imaging ini, memang manifestasi kerindeknya tergantung pada severity. Saya kira tadi sudah disebutkan gambaran, mair seperti apa, moderate seperti apa, severe seperti apa, critical seperti apa. Nah, ini ada yang menarik, yang banyak kali bisa diterapkan. Kadang-kadang PCR itu hasilnya false negative. Meskipun dia, ini adalah tool standar, tapi kadang-kadang bisa false negative. Sehingga kecepatan hasil tidak sebanding dengan waktu untuk melakukan tindakan segala. Sehingga ada beberapa ekspor yang mengusulkan menggunakan CT scan dalam pihak musuh awal COVID-19. Kemudian ada suatu studi retrospective yang dilakukan untuk analisa kelainan pada JAS CT scan, di mana GGO itu bisa ditemukan pada kebanyakan pasien sejak awal redala. Bagaimana dengan laboratoriumnya, tadi sudah saya sampaikan, ada lymphobini dan lain-lain yang mungkin tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Hal yang menarik itu bahwa di dimer ini cukup menarik perhatian kita selama ini selalu menjadi salah satu tolok ukur. Ini sebenarnya suatu COVID-19, apa tidak? Nah, ini sudah disebutkan selama dokter Ana. Jadi ada tiga area, ada tiga skenario. Saya kira ini saya skip saja, karena tadi sudah dijelaskan oleh dokter Ana. Dan ini juga prosedurnya seperti apa. Saya kira ini teman-teman sejari agak sudah lebih mengenal. Jadi di sini yang penting pada waktu pre-admission atau all admission, considerationnya apa pada masa-masa pandemi adalah seperti ini. Jadi semua pasien yang memerlukan intervensi operasi perlu dikategorikan menjadi tidak kelompok, tidak terfeksi, asimptomatik atau simptomatik. Riwayat sebelum dirawat juga perlu dikerempirkan bahwa semua pasien operasi harus dilakukan serini COVID-19 sebelum operasi, meskipun pasien itu tidak ada kejala-kejala. Jadi ini juga sama. Kemudian strategi untuk pasien lung cancer yang sering memerlukan perungkoskopi, juga barangkali mungkin bisa ditunda sampai total ada kesembuhan dari COVID-19. Nah ini adalah kompresensi formal good treatment dari COVID-19. Jadi ada antiviral, ada obat-obat memeningkatkan innate immune system, ada antikoagulan, ada corticosteroid, ada glutathione high-dose, dan peningkatan proses inflammatory response. Jadi ini adalah beberapa obat yang tersedia, yang biasa dipakai di rumah sakitutututomok, di wali idik. Nah ini adalah bagaimana obat-obat tersebut biasanya diberikan. Jadi sebenarnya bisa dilihat di sini, obat-obat seperti remdesivir, klorokui ini sudah dimulai sejak setiap tuan. Sedangkan corticosteroid dan obat-obat seperti intelligent inhibitor dan sebagainya itu mulai pada fase-fase di mana pasien sudah mulai ada tanda-tanda masuk ke dalam fase kritikal. Jadi sebagai ringkasan, selaca yang terakhir, jadi manifestasi pasien COVID-19 itu bisa asimptomatik, bisa asimptomatik, dan simptomatik. Itu harus disadari semua. Komplikasi paru pasca operasi terjadi sampai 50% kasus dengan infeksi SARS-CoV-2. Nah pada era pandemi COVID-19 ini, pasien bedah harus diberlakukan sebagai pasien menulat, karena pasien dapat terpacat SARS-CoV-2 selama tindakan bedah dan semua prosedur yang menimbulkan airsoft. CT scan thorax merupakan alat terbaik dalam melakukan screening COVID-19 sebelum tindakan pembedahan pada pasien-pasien simptomatik, sementara PCR belum tersedia atau negatif, tapi kok meragukan kalau ini bukan suatu COVID-19. Perlu evaluasi ulang pasca pembedahan, yaitu dilihat keluarnya gejala respirasi, gejala lain, ada demam atau tidak, foto ulang itu jangan lupa untuk dilakukan, kemudian juga pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium. Saya kira dari saya sekian, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Dr. Sudarsono. Cukup jelas, tapi salah satu yang menarik bahwa di era pandemi ini semua kasus bedah itu harus kita perlakukan sebagai pasien menular. Jadi tetap kaedah-kaedah yang dilakukan di rumah sakit harus dilakukan pada pasien-pasien dengan bedah emergensi ini. Mungkin pertanyaan sudah cukup banyak, nanti kita sampaikan setelah selesai pembicaraan ketiga. Dr. Molly Edward mungkin akan menyampaikan tentang protokol untuk elective surgery yang kebetulan dilakukan di rumah sakit Dr. Sudarsono. Silahkan, Dr. Molly, 20 menit waktunya. Silahkan. Sudah munculkan layarnya? Ya, mungkin diperbesar. Sudah, Pak? Ya, diperbesar bisa. Nah, oke, sudah. Terima kasih. Suara sudah masuk, ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Panitia AWCS ini mengundang saya untuk sharing apa yang terjadi di kamar bedah. Kamar bedah di era pandemi ini. Jadi, saya sampaikan di sini, Dr. Sudomo itu mempunyai dua building OT, OK, kamar operasi. Satu adalah untuk emergency, dan satu adalah elective. Elective-nya ini tidak ada perubahan, karena yang di situ itu harus confirm tidak merupakan suatu COVID. Sedangkan COVID, kasusnya ada di, ditaruh di OKUGD, yang sudah dibikin oleh direksi menjadi suatu OKUGD. Jadi, problem ini, saya pikir ini semua ada di seluruh dunia. Ini, Itali itu menyampaikan mereka ada banyak problem, dan kita pikir kita hampir sama di mana kita ada perubahan schedule, post-operative surgical care-nya, di mana ada beberapa kasus elective kita, itu akhirnya positif, seperti yang disampaikan Dr. Ana tadi, juga akhirnya kita dengan kondisi, ini kita harus mengubah jalur, mengubah protet yang selanjutnya kita tidak berhadapan dengan COVID, maka dengan menghadapi pandemik era ini, kita harus mengubah sistem jalur, di mana si pasien dengan COVID itu harus melewati beberapa yang bersilangan dengan non-COVID. Kemudian, ya memang ini, sebaiknya memang kita harus mempunyai dedicated OT, kamar operasi yang negatif, sehingga operator maupun tenaga kesehatan akan lebih aman. Dan ini nanti saya sampaikan betapa ruangan itu membuat aman tenaga kita. karena dengan oka negatif itu kita tidak memantau positif tenaga kesehatan yang ada di sana. Seperti itu. Oke, jadi beberapa usulan mereka di mana dengan menghadapi pandemi era ini, maka kita tidak bisa, tidak sebagai surgeon, saya sebagai surgeon, Dr. Ana, sebagai anestesi tadi, memang kita itu seperti suami istri ya Dr. Ana ya, bahwa kita itu tidak boleh marah, harus kerjasama. Seperti itu. Jadi, emergency itu tidak bisa, tidak itu harus dilakukan. Karena kita sebagai rumah sakit, itu tidak bisa menolak pasien. Karena yang emergency harus ditolong. Tapi, kita harus memprotek tenaga bedah, tenaga anestesi dengan sistem yang membuat mereka aman bekerja. bekerja. Jadi, ada beberapa yang harus dirubah secara sistem, baik pasien-pasien surgery, maupun yang no surgery. Tadi juga sudah disinggung oleh dokter, Sudarsono. Jadi, memang tidak bisa, tidak. Kita pasti harus mengubah sistem itu. Ini WHO, bagaimana dia membuat sistem supaya tenaga kesehatan itu aman, seleksi dengan baik, akhirnya dengan seleksi yang baik, dengan panduan zona C, maka rumah sakit itu menjadi aman. Aman untuk, satu, untuk tenaga kesehatan tentunya, pasien yang lain. Sehingga, ada zona merah, zona kuning, zona hijau. Ini tadi sudah diungkap oleh dokter Ana, karena kita harus mempunyai panduan. Panduan itu harus dihormati oleh semua sivitas hospitalika. Jadi, semua harus berpanduan yang sama. Jadi, suatu rumah sakit itu harus punya panduan. Karena kita tidak bisa, oh, dokter ini bergibat kepada Eropa, oh, dokter ini bergibat kepada Amerika. Tidak bisa. Rumah sakit harus punya panduan, dan panduan itu harus dihormati oleh semua warga rumah sakit tersebut. Dan ini tadi sudah disebutkan, dokter Ana, juga dokter Sudarsono. Dan inilah penampisan kita, sehingga kita memilah pasien ini harus ke OK negatif, ataukah ke OK elektif yang tidak perlu APD yang lengkap. Rumah sakit harus men-define zonanya. Karena dengan begitu, dia harus menyiapkan, rumah sakit harus menyiapkan APD yang lengkap di daerah tertentu, dan APD itu hanya dipakai di daerah tertentu saja. Jadi, APD yang lengkap, APD di level 3, yang di merah, itu tidak boleh berkeliaran di zona kuning, maupun zona hijau. Terus kemudian, karena kita sempat bulan Juli kita meledak, dan Surabaya menjadi hitam, merah-merah ini menjadi berkembang, di mana ruang bedah ini menjadi merah, buffer merah, dan banyak sekali yang merah-merah, dan sekarang sudah tidak ada lagi, ini sudah tidak merah, ini sudah tidak merah lagi. Jadi, ini saya menunggu dari IT sampai sekarang belum dikirim, jadi sekarang yang merah adalah UGD, dan ruang RIK, jadi ruang khusus, itu yang merah. Sekarang ini, yang tengah-tengah ini sudah hilang. Dan, karena ini menyangkut kamar operasi, di mana ini kita melakukan tindakan, maka APD yang diwajibkan pada APD 3 adalah di zone merah, di kamar operasi dengan zone merah. Di tempat lain, kita tidak. Jadi, kita memang mempunyai kamar operasi elektif, dan kamar operasi emergency, di mana OK negatif itu ada di emergency. Dan standar-standar ini, kita harus mempunyai perdoman, kita pakai standar yang mana, dan kita sudah dipandu oleh tim nasional COVID-19. Oke, ini saya menggambarkan OK positif, di mana tekanan di kamar operasi itu adalah positif, sehingga pasti ada penerobosan angin udara yang ada di kamar operasi keluar. Dan itu sangat berbahaya kalau kita mengoperasi pasien-pasien dengan tekanan positif, maka aerosol yang dikeluarkan oleh si pasien itu bisa keluar kamar operasi. Sedangkan kalau OK dengan tekanan negatif, di mana air force out-nya diperbesar, maka ruangan sekitar kamar operasi itu malah menyumbang udara yang bersih masuk ke dalam kamar operasi dan dipaksa keluar. Dan ini aman untuk pasien dengan risiko infeksi penularan. Seperti itu. Ini bayangkan, kita bisa bayangkan bahwa kalau operasi, kamar operasi dengan tekanan positif, maka risiko aerosol yang dikeluarkan oleh pasien bisa keluar. Dengan negatif, maka tidak diharapkan tentunya tidak ada aerosol keluar dari kamar operasi itu. Jadi OK negatif itu bukan untuk menyelamatkan pasien, tapi untuk menyelamatkan zona C. Jadi zona di luar kamar operasi itu aman. jadi udara yang di luar itu dikeluarkan, di-outkan supaya udara yang harusnya positif kamar operasi tidak mengkontaminasi keluar kamar operasi, tapi langsung keluar udara. Dan ini banyak rekomendasi, rekomendasi denah kamar operasi yang aman, kalau hijau ini untuk non-covid, ragu-ragu ditaruh kuning, kalau pas diposit taruh merah, ini ya idealnya seperti itu. Tapi kita tidak semudah itu mengubah kamar operasi karena kita tidak membangun kamar operasi baru, tapi kami ini di Dr. Stomo ini membuat kebijakan yang mengatur jalur dan timing sehingga kita memisahkan pasien covid dan non-covid itu tanda petik lebih aman. dan ternyata ini berhasil dari menunjukkan dengan menunjukkan bahwa perawat dan dokter di daerah zona merah itu sampai sekarang tidak dilaporkan ada yang terkena covid. Berbeda dengan elektif, nanti malah kita akan lihat betapa kita ini para dokter kita ini manusia itu banyak teledor karena merasa aman kita merasa tidak ada sesuatu yang terganggu malah kita membuka masker ngobrol dengan teman makan bersama itu malah menjadi tidak aman. Jadi nanti akan saya mekan data di mana kita menjadi lupa dan melepas APD yang harus yang kita pakai. Ini OK UGD itu ada 6 OK di mana sebelah barat direksi membuat kebijakan dijadikan OK negatif dan kita ada antarun. Jadi 3 OK ini adalah didedikkan untuk OK pelayanan pasien dengan covid atau PDP. Jadi yang dilayani di OK covid ini tidak hanya yang covid tapi juga PDP. Karena beberapa pasien kami itu tidak bisa kami melakukan diagnostik dengan baik. Terutama pada pasien-pasien surgical resuscitasi itu tidak bisa. Itu langsung kapet merah langsung naik dan kita tidak bisa diagnosis dan itu merupakan PDP. Walaupun akhirnya nanti dia adalah non covid. Jadi ada beberapa pasien memang itu tidak ada perlakuan diagnostik tapi langsung dari resuscitasi langsung naik ke OK covid. Karena kita tidak melakukan screening yang seperti dikatakan dokter Ana tadi. Jadi ini ini OK OGD ini tiga OK OGD itu perlengkapannya seperti ini. Jadi ini adalah original pengisap udara untuk siklus AC di mana dia diisap terus blowernya itu dari atas di daerah lampu ini. Tapi IPS dan PPI rumah Sekdo Trus Tomo itu karena ini diputuskan oleh menjadi OK negatif maka ada tambahan tekanan negatif yang dikeluarkan untuk membuat penghisapan lebih kuat menjadi OK itu menjadi negatif. Jadi blower ini tetap ada dari bawah dan dihisap negatif dengan tambahan ventilasi tekanan negatif itu. Dan itu tadi ada pertanyaan ada pertanyaan yang sudah ada coba saya menjawab pertanyaan sebetulnya buat dokter anak jadi negatif itu di treatment dikeluarkan ke dunia luar tidak di recycling kalau di recycling otomatis akan membuat kontaminasi untuk para dokter dan perawat yang di situ jadi rumah sakit dokter Stomo mempunyai kebijakan OK negatif itu di treatment dengan HEPA filter di bawah 0,3 mikron dan kemudian UV baru ke dunia luar jadi kalau saya diminta detailnya saya tidak tahu itu IPS dan PPI yang bekerja di situ dan ini adalah jalur jalur masuk asen dimana kita tidak bisa mengubah komposisi mana OK yang pasti hijau mana kuning mana merah yang seperti direkomendasi oleh Jerman yang tadi saya sampaikan maka kita membuat kebijakan timing dan kita harus menyiapkan orang yang benar-benar membuat tertib aturan yang membuat baik tenaga kesehatan mau pasien itu melalui koridor kamar operasi itu masuk dan waktu yang sudah harus ditentukan dan itu harus tertib sekali jadi ada ada petugas yang menerima pasien dari lift ini terus kemudian harus masuk baru tenaga kesehatannya harus kapan masuk itu harus dalam satu komando bukan karena dokter dia berwenang harus bisa begini bisa begini tidak itu harus dalam suatu komando itu adalah kunci infection control untuk mencegah penularan covid ini ini masih 30 slide mohon maaf itu terasra jadi TS Anestesi harus menyiapkan setelah anestesi selesai baru operator boleh masuk untuk melakukan dan instrumen baru masuk dan ini diantrum setelah lengkap baru masuk baru pakai APD untuk disposable yang lengkap untuk operasi ini jalur keluar dimana pasien kembali jalur tadi dan tenaga kesehatan melalui kolorong ini adalah seturnya tempat lineng kotor dulunya tapi kita membuat ini jalur untuk si dokter dan perawat itu mandi di sini sebelum dia turun ke tempat pelayanan yang lain jadi kita harus tertip pada jalur yang harus dilalui dan harus ada satu komando yang benar-benar membuat jalur itu tertip ini setelah keluar apa yang dilakukan itu harus ada protapnya dan harus ada pengawas yang selalu membuat mereka tertip ini hasil evaluasi yang ini saya harus sampaikan ini dari RUOKA Emergensi dokter Sutomo ini benar apa yang disampaikan dokter Ana begitu April ini jatuh karena orang-orang itu sudah mendengar oh dokter Sutomo itu banyak covid-nya jadi mereka takut operasi atau bagaimana banyak kasus-kasus seperti di ortopedi sudah pangkal pahanya patah mau di operasi saya minta bawa pulang saja seperti itu ini benar memang dokter Ana tadi opjin memang tertinggi gak tahu kenapa opjin yang tertinggi saya juga gak tahu apakah karena work from home akhirnya hanya orang menjadi pas yang opjin ini saya menyampaikan mulai kita memulai mendapatkan PDP itu bulan Maret berkembang berkembang terus berkembang terus dan yang pasti positif itu beberapa saja dan ini sangat sedikit ternyata dari total total 1900 atau katakanlah ini sekitar 1200 itu yang positif 27 kalau ini Januari ini saya mendapatkan laporan semester dari kamar operasi emergency Januari Februari kita belum masuk tapi kalau ini ini sekitar 1200 ini ada 27 yang positif dari 1200 itu 27 positif PDP itu 125 memang saya sampaikan tadi di depan bahwa OK negatif itu tidak hanya untuk COVID tapi PDP yang dimana kita tidak bisa melakukan diagnostik dengan baik pasien multi trauma yang memerlukan surgical resuscitation jadi cuma 1% dari total dari total pasien yang dilayani di UGD itu satu semester ini cuma 1% PDP 7% tapi dari 7% ini 8% ini 7% 1% itu adalah benar-benar COVID ini gambaran OKIGD IRD jadi ini jumlah pasiennya memang turun jumlah PDP nya menaik belum turun sampai sekarang tapi PCR positif itu sudah mulai turun dan ini kayaknya sesuai jadi Juni itu adalah peaknya dan ini saya pikir sesuai juga total kasus yang saya lihat disampaikan oleh Direktur Rian Med itu jumlah kasus kita sudah mulai turun landai ini OPGIN mempunyai peran pasar disini OPGIN paling tinggi enggak tahu kenapa OPGIN menjadi tinggi sekali dan jenis-jenis operasinya ini ada SC SC IUD laparotomy SC dan MOV repair burst abdomen strektomy itu yang banyak di diagnosanya saya tidak saya cantungkan disini karena ini data yang saya dapatkan dari OK UGD dimana ada OK tekanan negatif untuk pelayanan COVID tenaga kesehatan itu zero positif berbeda dengan OK elektif dimana kita itu screen sudah ada screening tapi kita ada beberapa tenaga kesehatan yang positif justru tapi setelah kita lacak ternyata bukan dari rumah sakit beberapa dari rumah beberapa dari perawatan UGD beberapa dari perawatan RIK jadi ini satu menit lagi jadi ini apa namanya ini sudah mulai masih jadi operasi kita itu tinggal 18% dari seharusnya kalau elektif memang seperti biasanya ortopedi yang paling tinggi dan tindakan memang ortopedi yang paling tinggi dan ini kalau melihat ini animo masyarakat operasi elektif sudah mulai naik jadi terendah memang bulan Juni dimana kita memang zona hitam saat itu oleh wali kota diputuskan zona hitam tapi ini kayaknya trendnya sudah mulai naik memang terbanyak ortopedi opjin opjin itu merajai walaupun di elektif maupun di apa namanya di imersi itu tinggi tapi dalam beberapa pasien yang katanya aman dengan screening itu dari 1.800 pasien 2.000 sekian pasien itu ada satu pasien yang ada maaf-maaf ada tiga pasien yang setelah post-op itu di operasi dia menjadi positif jadi satu pasien itu pertama di operasi ortopedi beberapa hari kemudian di operasi tapi di post-op care-nya itu menimbulkan gejala akhirnya dia rapid reaktif akhirnya dengan berdasarkan alat screening itu kita harus swab dan akhirnya positif ada tiga pasien dari 2.000 lebih kasus sangat sedikit juga dan dari tenaga dokter dokter perawat PPDS itu itu ada 16 selama 6 bulan ini ada 16 itu terlacak saat bekerja dia mendapatkan positif ini PPDS beda plastik opjin urologi terbanyak urologi saya tidak tahu kenapa begitu PKP anestesi untuk para senior ada 2 perawat perawat bedah perawat anestesi jadi ternyata ada referensinya memang ada beberapa yang kita tidak bisa lacak timbul saat rawat inap padahal kita sudah memperlakukan pasien itu tidak boleh divisit dengan keluarganya mendapatkan dari mana kita juga tidak bisa melacak dengan baik dan masalahnya kita itu juga problem dari kita mengumpulkan data itu pasien sulit bahkan tenaga kesehatan itu juga sulit mereka itu ada tabu malu sebagai tenaga kesehatan merasa sakit itu malu sehingga kadang-kadang kita sulit melacak kemana dari mana dia mendapatkan COVID-19 itu jadi kita itu harus membuat team dengan baik dengan observasi dengan baik komunikasi dengan teman dengan baik observasi itu tidak hanya kepada pasien dengan teman sekitar kita dengan diri kita sendiri komunikasi dengan baik informasi dengan baik dan teamwork dengan baik terima kasih dokter asra itu saja yang saya bisa sampaikan di sini semoga kita selalu sehat semua ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terhadap ketiga pembicara ini sebenarnya sudah banyak pertanyaan yang masuk tetapi kebetulan ini ada beberapa panelis yang hadir dalam kesempatan kali ini dan ada beberapa panelis dari luar Surabaya mungkin ini yang bisa memberikan masukan mungkin atau semacam apa ya perbedaan mungkin penanganan di daerahnya yang bisa memberikan diskusi pada kita semua ada Dr. Wahyu Widodo Dr. Triseno dan Dr. Tondi mungkin yang pertama yang pertama mungkin Dr. Wahyu Widodo mungkin ada komentar mungkin ada sesuatu di RSM yang bisa hal positif yang bisa disampaikan atau semacam perbandingan kami persilakan Dr. Wahyu ya terima kasih Dr. Asra sebentar ya silakan ya terima kasih sebelumnya selamat pada para pembicaraan rumah Surabaya ini yang sudah apa namanya sepertinya tadi kalau dari berhasilan berhasil ya untuk kemudian ketika itu landai sekarang sudah mulai naik tapi mungkin kita harus sepada karena mungkin September-October ini diperkirakan meningkat tuh walau alamnya mudah-mudahan masih enggak tapi kalau lihat bicara-bicaranya di dunia ini dan trendnya tuh akan meningkat kemudian kita makin maspada sama dengan di Surabaya kami pun juga seperti itu hanya memang di chiptalk ketika kemudian terjadi apa namanya covid naik kami langsung membagi membuat zonasi membuat zonasi itu adalah kemudian zonasi itu menjadi zonasi yang jelas yaitu ada permasalahan kita buat menjadi covid dan kemudian non-covid alhamdulillah hanya memang permasalahan itu adalah kemudian pada SDM bagaimana memaintain SDM ini kemudian agar SDM ini bisa kemudian bagus dan baik karena memang ini perlu dimaintain dengan baik akhirnya kemudian kami membuat yang namanya beberapa masalah tadi sudah disebutkan masalah siatri juga ada sehingga kami membuat yang namanya covid board untuk menghemat tenaga covid board ini adalah terdiri dari pakar-pakar di bidangnya karena memang kalau covid ini kan kita gak tahu nih kalau di bagian hand ini no man's land gak ada yang bisa mengatakan mengklaim dirinya paling bisa menangani covid karena memang perangainya berubah sehingga kita membuat covid board terdiri dari pakar-pakar yang membicarakan pasien-pasien itu setiap hari sehingga kemudian penanganannya bisa komprehensif yang kedua APD bisa kita hemat yaitu karena memang hanya orang covid board saja yang melihat nah ini dibuat berapa minggu atau bulan kemudian nanti akan bergantian ganti jadi setelah nanti covid board ini apa namanya kalau dia memang harus melihat dia datang-datang melihat pasien jadi pasien dibicarakan ada di PJP tapi ada covid board yang membicarakan jadi keputusan-keputusannya adalah keputusan-keputusan yang bersama holistik dibicarakan karena kadang-kadang ada yang tiba-tiba meninggal gitu ya yang happy apa namanya hipoksia ya hipoksia itu tiba-tiba meninggal dengan itu kemudian kami buat covid board dan alhamdulillah kemudian bisa ter apa namanya tetanglinya yang kedua kita buat namanya pojok sahabat dimana kemudian pasien yang disolasi mandiri itu juga bisa berbicara dengan keluarga yang kadang-kadang pasien itu stres stres itu kalau kita lihat akan menurunkan daya tahan tubuh dan kemudian halusinasi mulai muncul macam-macam gitu ya kemudian dengan pojok sahabat itu keluarga juga terbantu gitu ya secara hukum juga mereka bisa berbicara kemudian mereka juga tidak menuntut dan sebagainya sehingga bisa tahu kondisinya jadi kami buat pojok sahabat teman-teman siatri disana turun teman-teman rohis teman-teman yang lainnya kemudian memberikan apa namanya meningkatkan apa namanya semangat gitu ya gitu kemudian yang ketiga adalah kalau untuk operasi sama hanya memang kami kemudian apa namanya yang jadi problem itu juga sama adalah munculnya di ruang rawat itu saya mungkin masih menunggu mungkin masa waktu kita periksa itu negatif mungkin waktu itu belum masuk ya tapi masa inkubasi itu kemudian memanjang akhirnya positif di ruangan kami sempat waktu itu memperlakukan kalau bisa kita praktek di satu rumah sakit jadi supaya terjadi cross infection terutama kan teman-teman kalau praktek di tempat lain kita nggak tahu susah untuk men-tracingnya kemudian kita membuat yang namanya praktek di satu rumah sakit sementara tiarap dulu lah gitu ya kalau kita suruh orang lockdown dokternya nggak lockdown lucu juga gitu ya seperti itu jadi kita benar-benar berkonsentrasi bagaimana supaya RSM ini bisa jadi rumah lujukkan rumah sakit dan alhamdulillah memang operasi juga kita menggunakan teknik-teknik tadi sudah dijelaskan sama dokter Ana ya kami sepakat ya kita menggunakan mengurangi GA gitu ya kemudian APD juga disesuaikan dan alhamdulillah bisa meningkat mungkin itu yang menjadi garis bawah kami bawah kami punya yang namanya coffee board oh ya satu lagi adalah komik komik itu bagaimana kami covid-19 monitoring ya information jadi keluarga waktu itu kan kalau kita biarkan terus nggak akan cukup nih akan bertambah terus orang yang masuk ventilator orang yang kemudian ingin dirawat dan sebagainya sementara kalau kemudian dia diminta di rumah dia khawatir kan siapa yang akan memotoring akhirnya kami membuat komik komik itu menelpon dengan rutin gimana kabarnya terus gejala-gejala yang ada dan sebagainya untuk orang-orang yang kemudian mungkin PDP yang tidak perlu perawatan atau ODP yang tidak perlu perawatan atau sekarang mungkin malah OTG ya banyak OTG sekarang kita nggak tahu jangan-jangan orang yang sering datang jadi OTG dengan komik ini banyak yang kemudian berani di rumah untuk kemudian isolasi kemudian kita ajarkan bagaimana terhadap keluarga supaya kemudian tidak menularkan juga terhadap keluarganya nah permasalahan-permasalahan yang ada adalah kemudian ketika PSBB ini atau kemudian mulai dibuka eforia tadi dikatakan oleh dokter Maulia adalah eforia bahwa ini sudah bebas loh akhirnya kita bisa melihat di jalan-jalan orang tanpa masker dan sebagainya bicara ada resident yang ditraktir kakak kelasnya makan habis itu kakak kelasnya positif dia positif juga dan sebagainya nah ini memang eforia-eforia ini yang kemudian harusnya kita menuju kepada adaptasi baru bahwa kemudian menggunakan masker itu tidak memang suatu adaptasi harus kita kerjakan sampai kemudian kita menemukan jalan keluar untuk COVID mungkin itu yang bisa kami tambahkan terima kasih terima kasih Dr. Wahyu jadi sepertinya ya problem mirip ya dengan di Surabaya juga ada strategi-strategi sepertinya yang dilakukan di RSCM melibatkan pakar selain DPJP penghematan APD kemudian juga apa ini melibatkan kadang keluarga ya bagi yang dirawat gitu ya ya ini mungkin hal yang positif yang bisa kita lakukan juga kemudian yang kedua mungkin ini Dr. Triseno Aji ini daerah kelimatan sudah merah ini bagaimana strategi untuk safe surgery ini apakah ada perbedaan ya dengan di Jakarta atau Surabaya silahkan Dr. Triseno terima kasih Dr. Asha terima kasih kepada Panitia Prof. Nita yang telah mengikut sertakan kami dari daerah jadi saya mengkoreksi dulu sebenarnya di balik papan bukan bukan hitam ya tapi merahnya memang membara jadi peringkatan kasusnya itu luar biasa sekali dan di Kalimantan Timur paling tinggi kayaknya memang balik papan kemudian secara garis besar kemarin kalau dilihat dari status data itu Kalimantan sekarang sudah masuk urutan kelima Kalimantan Timur kalau dulu kan Kalimantan Selatan nah ada beberapa yang mungkin mungkin masing-masing rumah sakit kalau saya lihat dari tiga persentan itu menurut saya sudah apa itu namanya strateginya sudah cukup bagus sekali karena memang disitu banyak tenaga-tenaga yang memang punya kepentingan bersama kalau saya lihat di daerah karena kita juga tidak banyak cukup untuk apa itu namanya tenaga-tenaga terutama untuk PPI dan sebagainya itu kurang-kurang begitu cukup untuk mengatur yang kedua kalau dulu kita kena menurut saya setiap rumah sakit kita harus membuat re-assessment ulang ketika itu bukan COVID sekarang COVID kan berbeda jadinya kalau tadi dikatakan seperti Dr. Mollia Dr. Aresayci juga mengatakan kayaknya sudah ada re-assessment ulang yang sekarang ini dibuat lagi pada saat COVID sama sebelum COVID dan ini sudah berjalan dengan bagus di Dr. Sutomo maupun di apa itu namanya di RSCM kemudian yang kedua dari resmen itu kita mungkin bisa tahu kira-kira kesulitannya dimana saja hingga akan membuat akan melakukan mitigasi risiko yang diharapkan nanti mungkin masalah tidak akan terjadi krisis nah di tempat kami belum seperti itu kayaknya zonasinya juga masih tidak sebagus seperti Dr. Sutomo kemudian fasilitas APD-nya juga demikian nah kami yang belum tahu nih sekarang ini dari 3% bagaimana kita men-screening SDM kenapa baru-baru ini di tempat kami di Dr. Rumah Sakit Umum itu tenaga OK itu cukup banyak yang terkena kalau tadi dikatakan sedikit ini cukup cukup banyak mungkin sekitar 13 nah ini kita tracing-nya dari mana tadi dikatakan bahwa kita tidak boleh melepas masker ketika makan bersama nah ini mungkin di situ juga bisa ya karena ruangannya memang jadi satu setelah kemudian kalau dilihat dari Dr. Molly tadi ada rute yang bagus sekali ya setelah kita selesai petugas tidak boleh lewat yang sama kita lewatnya melalui jalan yang berbeda kemudian mandi baru keluar nah mungkin di tempat di tempat kami itu kayaknya belum seperti itu mungkin karena keterbatasan fasilitas ya sehingga kita belum bisa mencapai seperti itu kemudian tadi yang mungkin saya belum mendapatkan informasi bagaimana kita men-screening SDM-nya gitu ya apakah memang benar kita ini semua memang belum positif kan sekarang ini yang dicurigakan selalu pasien pasiennya OTG padahal kita belum tentu kita juga belum tentu kita bukan OTG kira-kira seperti itu dokter Asra terima kasih iya terima kasih masukannya dokter Retri jadi sepertinya di luar RSGM air langga apa rumah sakit datang itu strategi dan kemas padanya agak berbeda ya mungkin karena SDM dan fasilitasnya cukup terbatas tapi nanti akan kita jawab tentang masalah screening tentang SDM itu kemudian dokter Tondi mungkin ya ini wakil dari Sumatera ini saya ingin tahu bagaimana perbandingan tadi dari teman-teman RSGM dan rumah sakit dokter Stomo terkait masalah safe surgery ini apakah di Sumatera juga mengalami kesulitan seperti di Kalimantan silakan ya terima kasih mungkin bisa dengar suara saya oke ya silakan saya akan memberikan informasi terkait pandemi COVID-19 ini di khususnya di pekan baru yaitu di rumah sakit umum Arifin Ahmad pekan baru jadi secara garis besar saya sebagai kepala instalasi gawat darurat pada bulan Maret itu terjadi satu kasus positif di rumah sakit kita sehingga terjadilah kepanikan yang luar biasa di dalam rumah sakit sehingga Direktur menunjuk saya sebagai Ketua Tim Hospital Distaster Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad untuk mengambil langkah-langkah langkah yang pertama yang saya lakukan adalah prinsipnya adalah safe for worker and healthy for patient jadi itu yang saya ambil moto yang kami ambil kemudian setelah dibentuk tim teknis ini saya akan bagi dua yaitu ada fase panik satu dan fase panik dua pada fase panik satu ini terjadi pada bulan Maret sampai Juni yaitu terjadinya timbulnya kasus baru COVID di Provinsi Riau dan ini seperti kita tahu kalau di Pekanbaru itu dia berasal dari jamaah jamaah yang baru pulang dari Malaysia waktu itu kemudian akibat dari ada fase panik satu ini di bulan Maret dan Juni ini maka dibentuklah di dalam rumah sakit itu zonasi zonasi di gedung rumah sakit gunanya untuk apa adalah gunanya untuk pembagian APD yang waktu itu sangat sulit untuk mendapatkan APD sehingga kami membagi zonasi zonasi sama seperti tadi zonasi merah zonasi kuning dan zonasi hijau yang mana zonasi merah itu kami peruntukkan untuk uang perawatan isolasi PINIRI dan IC PINIRI kemudian berkembang juga kami membentuk kamar operasi yang khusus pasien PINIRI jadi terpisah antara operasi di umum yang non PINIRI dengan yang PINIRI kemudian kami juga membuat SPO tata laksana pelayanan dalam masa pandemi COVID ini yang sesuai dengan arahan dari KARS akreditasi hingga semua tenaga kesehatan yang ada di dalam rumah sakit ini harus mematuhi SPO yang sudah dibikin dan disepakati kemudian ditambah juga dalam masa panik ini pertama ini adalah himbauan-himbauan dari himpunan-himpunan tentang penundaan pasien elektif sehingga terjadi penurunan secara signifikan untuk kasus elektif ini di rumah sakit kami kemudian tapi kasus emergensi ini tetap besar karena kami merupakan rumah sakit rujukan di Provinsi Siriau kemudian di dalam kasus di bulan Maret dan sampai Juni ini jumlah kasus tidak begitu ada peningkatan rata-rata setiap hari itu di bawah 30 kasus baru yang positif jadi itu tersebar di 8 kawupaten jadi di Pekan Baru itu kemungkinan ada 3 sampai 5 kasus baru yang dirawat di ruang isolasi kapasitas ruang isolasi peniri kami ada 2 ruang isolasi dan 1 ICU peniri yang bertekanan negatif sesuai dengan arahan dari Kemenkes berumlah 5 ruangan tepat tidur untuk ICU peniri kemudian pada saat ini pada fase panik 1 ini ditemukan tenaga penataan anestesi yang positif itu hanya satu tenaga kesehatannya yang positif itu pun bukan berasal dari dapatnya dari rumah sakit setelah di tracing ternyata dia juga termasuk salah satu dari jemaah yang baru pulang dari Malaysia tersebut kemudian saya masukin ke fase panik kedua yaitu dari bulan awal awal bulan Juni sampai dengan sekarang yang mana kasus yang paling banyak itu oleh karena dipengaruhi oleh eksternal yaitu setelah dihapusnya PSPB dan diberlakukannya new normal masyarakat kita menyangka bahwa new normal itulah kembali senorma normalnya sehingga disitu juga ada libur panjang kemudian yaitu ada idladah kemudian ada lebaran idladah dan adanya masa panjang lagi yang weekend panjang dua kali itu sehingga terjadi peningkatan kasus secara eksponen jadi kasus sampai 1 Agustus itu kasus yang terjadi di Provinsi Riau itu hanya 400 kasus yang terjadi 400 kasus namun sampai tanggal 31 31 Agustus terjadi peningkatan kasus sebanyak 1400 kasus dalam satu bulan 1400 kasus dalam satu bulan betul jadi terjadi kepanikan kedua sehingga banyak juga pasien-pasien kita yang lolos ke ruang perawatan biasa karena kami menginginkan sistemnya SPO-nya adalah melakukan screening satu yaitu dilakukan oleh security dengan anamnesa ringan dan pemirsaan temperatur kemudian ada screening dua yang dilakukan oleh DPJT dan juga oleh dokter umum yang ada di IGD apabila screening dua itu lebih dari enam dikonsulkan ke mana ke spesialis paru dalam hal ini perlu menjawab untuk COVID-nya sedangkan kalau yang screeningnya kurang dari enam maka dia masuk ruang perawatan biasa namun peningkatan ternyata screening kurang dari enam ini kasus positifnya itu banyak gitu yang positif yang kasus dengan screening kurang dari enam kemudian juga peningkatan secara drastis jumlah tenaga kesehatan yang positif sehingga itu waktu itu terdapat dua orang dokter dan ada 25 tenaga perawat dan administrasi sehingga direktur dan dengan tim hosdip melakukan swab massal dalam rumah sakit kebetulan kita sejak bulan Maret eh bulan Mei kita sudah memiliki sendiri laboratorium biomolekuler yang langsung kita periksa sendiri di dalam rumah sakit sehingga saat ini di fase panik dua ini kita membuat satu kebijakan yaitu semua pasien ya satu menambah satu menambah ruang isolasi peniri karena ada peningkatan kasus yang begitu drastis yang kedua semua pasien yang mempunyai resiko yang akan dioperasi baik itu elektif maupun yang emergensi harus dilakukan pemeriksaan PCM atau real PCR dan pemeriksaan PCR yaitu pasien-pasien dengan perkiraan operasi lama yaitu kami menetapkan lebih dari empat jam kemudian operasi-operasi di daerah head and neck termasuk maksilofasial trauma kemudian operasi-operasi dengan resiko aerosol sehingga itu harus dilakukan pemeriksaan PCR atau real PCR pada pasien-pasien tersebut kemudian memperlakukan tidak ada lagi zona hijau memperlakukan lagi zona hijau di dalam rumah sakit sehingga kita memperlakukan semua tempat pelayanan itu adalah zona kuning dengan persyaratan APD level 2 sedangkan untuk ruang isolasi pinere dan ruang ICU kemudian ruang IGD itu tetap zona merah jadi IGD itu semua kita jadikan dia zona merah sehingga semua nakes yang kesana harus memakai APD level 3 dan yang positif tenaga dokter yang positif dan perawat yang positif ini bukan berasal dari ruang perawatan isolasi pinere berasal dari ruang perawatan biasa sehingga itulah alasannya harus ditingkatkan APD nya karena kita tidak akan bisa terus-menerus melakukan strep masal strep masal masal sehingga harus kita lindungi tenaga kesehatannya dengan APD yang cukup memadai dengan konsekuensi setiap 4 jam pasien tersebut sorry setiap 4 jam perawat atau nakes yang kontak langsung itu harus mengganti APD nya setiap 4 jam memang konsekuensi nya kita harus menyediakan dari pengadaan rumah sakit harus mengadakan APD level 2 ini tersebut sehingga Alhamdulillah dengan menggunakan dana taktis yang ada di rumah sakit ini sudah berlangsung jalan untuk APD level 2 nya di seluruh pelayanan kecuali di ruang perawatan isolasi piniri dan IC piniri mungkin itu saja dokter Asrawi yang bisa saya sharing kepada teman-teman terima kasih ya terima kasih mungkin strateginya cepat satu kasus langsung bikin strategi masal terima kasih mungkin itu bisa memberikan masukan pada kita semua kita masih ada tiga panelis yang akan memberikan komentar tetapi saya akan membacakan dulu pertanyaan yang mungkin cukup penting ini sudah saya rangkum mungkin pertanyaan pertama untuk dokter Sudarsono ini kemudian mungkin bisa komentar dari dokter Wahyu mungkin di RSCM juga karena ini berkaitan dengan diagnostik jadi pertanyaan begini mungkin yang pertama dokter Sudarsono ya siti torak untuk pasien sito apakah memang diharuskan dan kemudian apakah rapid test itu juga perlu karena sering menimbulkan force positif dan force negatif kemudian juga ini ada kasus pasien elektif rencana tindakan tetapi swab 4 kali bertur-turut masih positif apa yang harus dilakukan karena dia menderita tumor gitu di abdomen jadi begitu dokter Sudarsono dan mungkin nanti bagaimana di RSCM juga silakan dokter Sudarsono terima kasih atas pertanyaan yang menarik tadi jadi siti siti scan apakah perlu saya kira memang siti scan itu sebenarnya sangat perlu satu tapi memang itu juga terbentuk dengan ketersediaan masing-masing masaknya berbeda jadi SDM-nya juga jadi kalau perlunya sangat perlu jadi tadi sudah saya sebutkan di salah satu slide saya ketika kita ternyata mendapatkan pasien dengan suspek COVID dan kemudian fotonya normal tapi ada gangguan respirasi ya memang siti scan itu yang bisa menjelaskan tapi yang menarik itu adalah bagaimana kalau siti scan itu tidak ada mungkin ada beberapa rumah sakit di tubuh IPC kelihatan tadi ada pertanyaan bagaimana ini tempat saya tidak ada siti scan-nya nah memang kalau seperti itu memang sebenarnya apa yang disampaikan di dalam penapisan yang disampaikan dokter Ana sama dokter mohli tadi sudah ada cukup bagus itu bisa dibuat scoring-nya kalau scoring-nya itu memang sangat-sangat rendah ya kemungkinan COVID adalah kecil jadi yang penting itu adalah faktor risiko epidemiologi klinis ronsen ronsen ini penting ya jadi ronsen itu kadang-kadang ketika pertama kali normal yang biasanya dalam 48 jam kalau pasien itu memang progresif ke arah COVID yang memburuk akan muncul dalam 48 jam tapi memang kadang-kadang tetap saja seperti itu stagnan walaupun pasien itu dengan positif COVID-19 jadi itu jadi memang itu suatu keperluan yang tidak bisa di artinya tidak kalau ada fasilitas lakukan terutama tapi ini ingat ya bahwa ini berlaku untuk kasus-kasus yang memerlukan pembedahan itu berbeda kalau untuk kasus-kasus yang biasa yang tidak memerlukan pembedahan mungkin tidak tidak se anu ke gitu ya karena itu juga menyangkut masalah-masalah ketersediaan dan sebagainya kalau untuk kasus-kasus pembedahan memang sebaiknya memang diperlukan kecuali kalau sudah PCR-nya positif ada lagi dokter asal tadi apa pertanyaan kedua yang swab 4 kali berturut-turut masih positif itu yang bisa saja terjadi memang begini ya yang hal yang menarik itu memang banyak kasus-kasus dimana sampai 4 kali 5 kali swab-nya masih positif nah kalau pada kasus seperti itu sebaiknya dilihat CT value-nya secara serial atau sini CN-nya jadi nanti dari sana akan kelihatan bila CT-nya perlahan-perlahan secara serial itu makin lama makin tinggi mendekati kata point berarti memang ada proses dimana virus-virus itu sudah mulai berkurang ya kemudian juga memang ada hal yang lain sebenarnya yang dulu pernah kita lakukan sebenarnya tapi akhirnya nggak ada ya itu di kultur memang kita sebenarnya sudah melakukan 18 sampel yang 4-5 kali itu dilakukan kultur di IDD itu memang sebagian besar dari teman yang ada di sana itu memang tidak tumbuh jadi bisa saja itu adalah suatu fragment-fragment dari virus yang sudah mati tapi tetap terdeteksi ya begitu kira-kira yang bisa saya jelaskan terima kasih terasa terima kasih terteruh wahyu DRSCM Siti Tora harus ya enggak jadi di awal-awal dulu teman-teman pendidiknya awal kanakawati dan sebagainya minta Siti Tora tapi kemudian akhirnya setelah kita berbicara untuk kemudian kalau dia misalnya gejala klinisnya itu jelas dan sebagainya tapi kemudian awalnya kan pakai rapid rapidnya itu negatif atau ini kita fotonya itu enggak menungkung kita minta Siti Tora karena kan lebih lebih jelas kelihatan daripada foto tapi kalau ada fotonya depositif jelas ya enggak usah kan seperti itu tapi kemudian gimana kalau akhirnya sama-sama enggak jelas semua ya paling enggak kemudian persiapannya tadi kita di persiapan OK dan persiapan APD kalau dia memang tumor kan kalau keganasan tumor dan sebagainya kan enggak bisa dihindari kecuali kalau yang bisa dihindari itu mungkin kalau dari kami sebetulnya jadi Siti Tora memang kalau ada kata Lusana benar kalau ada ya kita kerjakan kalau memang kita ragu ya tapi kalau udah jelasin enggak perlu kalau kita ragu kita kerjakan itu yang kerjakan kemudian kalau yang empat kali ya empat kali tadi saya sepakat memang ada satu paper keluar dari Cina kalau enggak salah dia sampai lima kali ya itu tadi memang enggak tumbuh dan ya berarti kalau dia kulturnya enggak tumbuh kan dia tidak menularkan sebenarnya jadi memang perlu serial untuk dilihat terima kasih Sidon Batlayari dan Dr. Fernando nanti akan memberikan komentar juga Dr. Filia mungkin ada pengalaman tertentu yang bagi kita semua mungkin dalam arah anestesi dan penanganan pasien COVID ini silakan Dr. Filia terima kasih terima kasih Dr. Ezra tadi sudah banyak mendengarkan dari para pembicara kemudian dan beberapa dari panelis yang lain mereka sudah berbicara sangat lengkap sebetulnya ada beberapa hal mungkin yang perlu saya tambahkan mungkin untuk Dr. Ana mungkin bisa ditambahkan tentang pemilihan ini antara keuntungan dan kerugian regional dan dia adalah masa COVID ini jadi ada beberapa hal kalau perlu diketahui bahwa beberapa pasien yang COVID positif kalau di awal sebelum pengobatan mungkin akan sangat jarang untuk mengenai gangguan-gangguan organ tapi kalau dia sudah di tengah-tengah perawatan kemudian dia harus operasi maka selain dari COVID-nya sendiri maka obat-obat yang diberikan itu berpengaruh sekali dengan organ-organ yang akan berpengaruh juga pada pemilihan agent-agent anestesi dan pilihan cara anestesi misalnya antikoagulan kemudian juga obat-obat yang bisa berpengaruh pada liver function itu harus mungkin bisa di kemukakan beberapa dari anestesi yang ikut mendengar saat ini barangkali bisa menjadi lebih aware kemudian tentu saja hal yang tadi penting bahwa one attempt kalau harus general anestesi one attempt intubation itu menjadi concern yang sangat penting karena itu sebaiknya tadi dokter Ana sudah sebutkan bahwa sebetulnya harusnya ekspert yang mengejarkan nah dalam hal ini kebetulan dokter Ana ini di rumah sakit pendidikan juga tadi yang dari RSTM RSTM juga rumah sakit pendidikan barangkali ada kiap-kiap yang perlu juga disampaikan bagaimana kita memberikan pendidikan juga pada PPDS kita ini yang kebetulan adalah tentu saja tidak bisa dikatakan bahwa mereka sudah ekspert dalam pindakan-pindakan anestesi tadi untuk dokter Mauli mungkin ya saya ada beberapa tambahan yang mesti mungkin mesti bisa disampaikan juga masalah ini tadi itu alur-alur sudah sangat bagus ya tapi memang dari beberapa rumah sakit tadi yang disampaikan kita punya kendala tidak semua rumah sakit itu bisa menjalankan alur-alur itu dengan benar alur zona hijau zona merah kemudian alur masuk alur keluar karena pada dasarnya bangunan itu sudah jadi jadi akan membutuhkan waktu yang panjang untuk memperbaiki hal-hal ini tapi barangkali bisa juga disekat-sekat dengan sekat-sekat darurat yang bisa bisa apa namanya tetap memberikan jalur-jalur yang aman tadi itu kemudian apa yang dimaksud dengan tadi itu ya dengan kebijaksanaan timing tadi konkretnya bagaimana itu dokter dokter mauling barangkali bisa dijelaskan jadi kita semua lebih jelas untuk rumah sakit rumah sakit luar yang yang apa namanya yang mungkin belum 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 mengatur hal ini kemudian juga mengenai pembersihan pasca satu operasi yang diduga adalah covid positif atau PDP itu sebaiknya bagaimana ya sorry kalau aku banyak bertanya untuk nambah pengetahuan dari yang yang mendengarnya ini kemudian kebetulan dokter Sudarsono ini adalah ketua PINERI-nya Jawa Timur ya dokter Sudarsono rumah sakit dokter Sudarsono rumah sakit dokter Sudarsono dan mohon maaf saya ini sedikit ya rodo kalau lihat data nasional tiap hari gitu ya kita itu juga melihat bahwa Jawa Timur ini masih menduduki saat ini menduduki yang kedua belum pernah menjadi pertama terus-terusan gitu ya kemudian juga angka kematian itu masih tinggi rasanya masih menduduki yang pertama kalau angka kematian disitu saya melihatnya bukannya apa namanya tidak bisa menangani pasien tapi banyak hal banyak faktor salah satunya mungkin pasiennya ya memang ada ketakutan datang ke rumah sakit lebih awal jadi dirangannya lebih 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 lambat ketika datang sehingga sehingga survival rate-nya juga tidak tinggi tapi juga kita tidak tidak bisa menghindari kenyataan bahwa tidak semua sakit di Jawa Timur dan apalagi di luar Jawa Timur yang kita tadi sudah diberitahukan bahwa punya kendala-kendala facility dibandingkan dengan jumlah pasien dibandingkan dengan jumlah pasien kalau pasien yang tidak banyak facility itu pasti menutupi tapi dibandingkan dengan jumlah pasien yang tiba-tiba seperti Jakarta saat ini tiba-tiba lagi-lagi banyak begitu tentu saja jadi yang facility yang tadinya itu mencukupi menjadi juga kalengkabut juga ya sedikit sedangkan facility yang ada itu tidak sama bagaimana upaya sebagai rumah sakit rujukan notabene misalnya contohnya ada RSTM ada yang notabene ada di tengah-tengah provinsi dimana banyak rumah sakit yang lain yang dibutuhkan untuk membantu mengatasi jumlah pasien yang tiba-tiba menjadi banyak jadi bagaimana kalau ada koordinasi yang lebih lebih jelas saya sorry saya tidak tidak tahu persis koordinasi sejauh mana gitu ya tapi koordinasi yang lebih apa namanya yang bisa dibina gitu oleh rumah sakit rujukan pusat supaya mereka itu lebih bisa lebih bisa mengatasi overload daripada kondisi ini juga kematian nagas itu juga ada hubungannya dengan memang ada ada yang mengatakan bahwa ada yang itu tidak di rumah sakit di luar-luar tapi juga beberapa banyak dari nagas ini juga overload dengan pasien-pasien yang covid seperti ini dari kalau overload begini tentu saja alertness itu menjadi berbeda gitu ya nah barangkali ini juga bisa menjadikan apa namanya rumah sakit rujukan ini menjadikan pengayuman gitu pengayuman dalam hal knowledge dalam banyak hal memfasiliti dan pembagian kerja sebaiknya bagaimana gitu untuk rumah sakit rumah sakit di daerah supaya kita bisa bersama-sama mengatasi apa namanya pasien-pasien covid-19 saya rasa itu yang komentar saya terima kasih ya terima kasih dokter filia ini sudah kita catat nanti mungkin bisa dijawab oleh pembicara tetapi saya ingin mendengar masukkan komentar dari teman kita yang dari jauh ini dari Maluku dokter yan jidon dan dokter fernando kebetulan tempat pencil dan katanya angkanya zero ya jadi gimana mempertahankan zero atau memang ada apa ya seragih tertentu dari pemerintah daerah itu terkait dengan pelayanan servis atau pelayanan kesehatan di daerah tersebut silahkan dokter yan yang dokter yan dulu ya mungkin ya silahkan singkat mungkin ya ya terima kasih dokter asra jadi memang tempat saya bekerja itu di kabupaten Maluku Tenggara Barat jadi paling timur Indonesia kemudian arahnya ke selatan jadi kita berbatasan dengan Australia nah untuk menjangkau ke tempat saya itu memang harus melalui laut atau lewat udara untuk sementara memang kami punya kasus konfirmasi covid positif itu nilainya adalah nol atau nihil memang ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga kita menganggap bahwa kita sendiri yang disini adalah yang tidak tertular maka yang dari luar itu yang dibatasi arus masuknya ke Somlaki jadi dari kelebuan udara kemudian dari laut itu semua dibatasi oleh pemerintah daerah dari teman-teman di Dinas Kesehatan TNI dan Polri itu mereka meng-cover arus masuk orang ke Somlaki kemudian kita yang di rumah sakit itu sendiri untuk sementara memang pelayanannya masih menggunakan APD level 1 termasuk kita yang di kamar operasi tapi kita juga untuk arus masuk ke rumah sakit itu sudah melalui satu pintu saja jadi pasien masuk dan keluar itu lewat satu pintu kemudian dari depan sudah dilakukan langsung protokol kesehatan seperti mencuci tangan kemudian memakai masker kemudian selanjutnya mereka akan dilakukan screening pertama di depan screening itu yang paling diutamakan adalah apakah dia berbunyal atau baru berpergian ke luar daerah selama 14 hari ataupun dia ditemukan tanda-tanda pebris klinis yang lain jika memang ada kami menyiapkan satu ruangan khusus untuk penanganan pasien COVID untuk sementara dari kamar operasi masih seperti biasa penggunaan APD-nya seperti sebelum COVID kira-kira dari saya begitu iya terima kasih zero kemudian Dr. Fernando saya ingin tanya kasus di RSM dan di rumah sektor turun di kasus bedah Anda sebagai bedah di daerah apakah memang ikut turun atau memang tetap atau meningkat malah silahkan Dr. Fernando baik Dr. Asra terima kasih atas kesempatannya selamat sore buat para senior sekalian selamat sore properita rehat jadi pertama-tama yang saya mau katakan saya turut bela sungkawa pada para dokter dan para medis para pejuang COVID yang telah gugur dalam melawan perang kita melawan pandemi COVID-19 ini kemudian yang berikut saya mau sampaikan bahwa kondisi COVID secara umum di Maluku sampai saat ini update terakhir tanggal 3 September 2020 ini di angka 1.961 kasus untuk yang positif dan yang sembuh ada 1.223 kasus yang meninggal ada 34 kasus nah ini kondisi COVID paling update terakhir saat ini tanggal 4 saya terlalu belum 4 tahun tapi kebetulan saya juga satu tempat tugas dengan dokter yang di rumah sakit Magreti kita di rumah sakit Magreti ini meskipun kasusnya nol tapi kita jadi pusat rujukan karena memang waktu itu ada bulan Februari sebelum COVID masuk ke Maluku ada satu pasien yang memang kita juga ada riwayat perjalanan dari Bali dan punya keluhan makanya sempat kita laporkan ke dinas kesehatan provinsi kemudian dari provinsi ke pusat jadi ada terdata satu kasus di sini makanya kita di sini sebagai pusat rujukan tapi sampai detik hari ini kita masih dibilang zona hijau ini terkait dengan kebijakan pemerintah yang sejak bulan Maret April sampai Mei mungkin telah melakukan lockdown jadi akses untuk masuk ke tempat kami di Somlaki sini ditutup akses dari udara maupun laut nah setelah kembalikan normal life aksesnya tetap jalan tapi kita punya screening yang ketat punya screening yang ketat dimana orang-orang yang akan masuk dan keluar dari Somlaki harus melalui screening kita bahkan orang yang akan masuk ke sini mereka akan di karantina selama 14 hari jadi setelah 14 hari kita konfirmasi dengan memang kita tidak punya PCR atau alat yang lain kita cuma RDT konfirmasi dengan RDT saat RDT itu negatif pasien boleh dipulangkan dari tempat karantina jadi saya kebetulan melakukan operasi di sini saya juga ada operasi di ada rumah sakit yang saya juga bertugas di Ambon dan kebetulan saya tahu bagaimana strategi penanganan COVID di rumah sakit umum halusi Ambon jadi saat pasien tingkat penanganan kasus bedah di sana mereka akan lihat berdasarkan urgensinya apakah itu sito urgent atau elective jadi pada saat semua pasien yang akan dioperasi akan melakukan pembesaran RDT rapid test saat RDT itu positif mereka kita akan melakukan konfirmasi dengan PCR atau TCM kebetulan tes cepat molekular memang sudah ada di Ambon jadi untuk kasus-kasus bedah yang memangnya harus sito tetap kita akan jalankan operasi waktu itu waktu saya sempat ikut operasi di RSU halusi Ambon jadi pada kasus-kasus yang memang sito pasien akan tetap dioperasi tetap akan dilakukan PCR tapi karena PCR memang butuh waktu yang lama sekitar ya mungkin 5-5 hari baru hasilnya keluar jadi pasien setelah melakukan tindakan operasi terhadap pasien tersebut pasien akan ditempatkan di satu ruangan yang ruangan tersebut hanya untuk orang-orang yang memang RDT-nya positif sedangkan ada ruangan lain juga yang memang sudah terkonfirmasi kasus-kasus yang memang terkonfirmasi positif nah nanti setelah hasil PCR keluar kalau dia negatif atau positif baru pasien itu dipindahkan ke ruangan yang non-COVID sedangkan untuk perawat perawat Oka sendiri di di Haulusi Ambon mereka akan bertugas selama satu minggu satu minggu di kamar di kamar operasi jadi tidak ada pergantian petugas petugas Oka akan bertugas selama satu minggu dan mereka tidak boleh pulang ke rumah kemudian mereka akan tinggal di satu tempat disediakan buat mereka setelah satu minggu bertugas kemudian mereka akan di karantina kemudian akan dilakukan pemeriksaan hasil swabnya negatif baru mereka boleh dipulangkan ke rumah nanti minggu berikut ada tim lain yang bertugas di kamar operasi kira-kira strategi di RSU Haulusi Ambon seperti itu dan memang dilaporkan dipantau bahwa kasus COVID di Maluku memang sudah mulai turun ya sudah mulai turun dari informasi dari teman-teman di Ambon sedangkan kita sendiri di Somlaki ini tempat tugas saya di Somlaki di Magreti kita ini kan kabupaten Provinsi Maluku tapi memang Maluku itu kan kepulauan jadi kemana-mana memang harus lewat pesawat atau lewat kapal laut jadi saya ini bertugas di salah satu yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Rian memang pulau-pulau terluar sangat terpencil sekali jadi tidak tertutup kemungkinan suatu saat kita akan akan berhadapan dengan COVID-19 karena yang pertama new normal life sejak new normal life ini route pesawat penerbangan sudah dibuka kapal laut juga sudah dibuka meskipun dengan screening yang ketat tetap saja mungkin akan lolos dan kita akan kena dan mungkin strategi yang akan kita lakukan di rumah sakit Magreti ini mungkin kita akan melakukan screening yang ketat kemudian sampai saat ini memang seperti dikatakan Dr. Rian karena memang zona hijau jadi screening kita hanya berdasarkan keluhan pasien dan riwayat perjalanan pasien ini dari mana apakah punya keluhan-keluhan pernafasan yang 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 bisa kita curigai bahwa itu mengarah ke COVID-19 dari situ kita akan kalau memang ada keluhannya kita punya RDT disini untuk screening untuk screening terhadap COVID-19 kita punya RDT disini nah hanya pemiksaan simple itu memang sudah ada bantuan dari Kementes kalau salah kita punya alat TCM tes cepat molekular tapi memang dia punya catridge-nya itu belum ada jadi memang dalam ini sedang dilengkapi saat ini sedang proses untuk dilengkapi dia punya kabinet apa catridge-nya saya sendiri kurang mengerti tapi memang alat untuk pemeriksaan itu sudah ada kemudian mungkin strategi kami dari bedah kalau misalnya seperti tadi saya sampaikan misalnya kalau ada pasien COVID-19 ya mungkin dari segi bedah kita tetap melakukan safe surgery tapi berbeda dengan hal yang seperti dulu sebelum ada COVID-19 pada kita tetap safe surgery checklist-nya tetap jalan before anestesi before insisi dan before leaving operating room kita tetap jalankan seperti itu tapi ditambahkan dengan mungkin kita akan seleksi kasus mana yang memang benar-benar harus dibedah apakah ini sito atau apakah ini kasus urgent apakah ini kasus yang bisa ditunda operasinya kemudian mungkin untuk screening pasien COVID-19 kita seperti yang tadi saya sampaikan kita masih dalam menunggu menunggu kelengkapan-kelengkapan pemirsaan TCM itu jadi mudah-mudahan kita dilengkapi supaya misalnya kalau ada pasien COVID-19 sebelum melakukan operasi kita mungkin sudah bisa lakukan rapid test dan swab sendiri disini tanpa mengirim oh iya saya lupa sampaikan misalnya ada kita curiga ini pasien COVID-19 swabnya itu akan nanti kita kirim ke Ambon ke provinsi disana mereka akan konfirmasi disana jadi kita menunggu disini kita cuma berdasarkan hasil rapid test yang ketiga mungkin kita juga disini di rumah sakit ini kekurangan APD jadi untuk melakukan misalnya kalau ada pasien COVID-19 disini kita APD kita ini kita hanya berharap dari bantuan-bantuan dari luar sangat kita harapkan juga untuk melengkapi APD kita disini yang berikut mungkin untuk kebijakan rumah sakit sendiri untuk misalnya dulu kan kalau orang habis operasi pasien boleh masuk banyak keluarga pasien maksud saya keluarga pasien itu boleh datang berkunjung banyak-banyak nah untuk saat ini kita sudah kurangi jangan mungkin satu orang saja yang atau satu atau dua orang yang temani pasien pada saat selesai operasi misalnya kalau ada COVID-19 masuk disini mungkin strategi kami kedepannya seperti itu begitu dokter Asra ya terima kasih dokter Fernando jadi memang mungkin semoga masih tetap zero ya angkanya disana karena tetap ada beberapa fasilitas yang terbatas diagnostik maupun APD dan lain-lain terima kasih dokter Yan dan dokter Fernando atas masukannya ini ada beberapa pertanyaan untuk dokter Ana dan dokter Molly sepertinya ya mungkin dari partisipan maupun dari dokter Vilya tadi yang pertama tentang OK ini adalah fasilitas banyak fasilitas di luar di daerah itu yang OK tanpa tekanan negatif nah ini mungkin dokter Ana sama dokter Molly bisa menjawab apakah memang cukup dengan APD lengkap itu aman pertama kemudian HEPA filter itu apa memang membantu banyak apakah keadaan apa OK seperti itu aman untuk lokal operasi kemudian juga mesin anestesi berapa lama bisa dipakai lagi ya dokter Ana kemudian tadi disambung juga dengan dari dokter Vilya untuk dokter Molly ya jadi strategi untuk apa membuat jalur-jalur aman itu loh yang tadi disampaikan apa memang bisa diperbaiki lagi dan juga apa pembersihan OK untuk kasus PDP ya jadi mungkin mungkin dokter Ana dulu yang berkaitan dokter Ana silakan ya ya terima kasih dokter Asra saya akan mencoba menjawab yang tentang tekanan negatif nanti mungkin apabila kurang dokter Molly bisa ikut menambahkan jadi sudah banyak literatur ditulis bahwa prinsip utama dari pelakukan tindakan surgery untuk penyakit menular itu prinsipnya adalah prinsip sirkulasi gitu sirkulasi tekanan alat tekanan negatif itu adalah untuk mempercepat apabila tidak ada tekanan negatif maka diharapkan bahwa perputaran dari udara itu minimal adalah 15 sampai 20 kali per menit itu ada dalam literatur literatur kemudian salah satu tips and tricks yang saya baca dalam sebuah literatur memang itu hanya letter to editor tetapi sampai sekarang kan memang covid sifat level of evidence-nya kan memang belum tinggi jadi dalam sebuah riset itu disebutkan bahwa virus SARS-CoV-2 itu katanya bertahan di udara itu satu sampai tiga jam jadi apabila tidak ada tekanan negatif maka sirkulasi perputaran udaranya itu harus dipercepat dan operasi bisa dijeda dulu satu sampai tiga jam apabila kamar kemudian ada pertanyaan apabila kamar operasinya hanya satu dokter ada situ kalau kalau yang begini berarti memang kita harus proteksi dengan ppi yang level paling tinggi untuk airborne transmission jadi tidak dengan ppi yang level rendah kemudian untuk mesin-mesin anestesi itu memang disarankan bahwa selang-selang itu sekali pakai buang tapi pada limited resources mungkin barangkali cari selangnya itu susah karena jauh tempatnya itu sudah banyak rekomendasinya dengan cairan desinfektan yang mengandung 1% hidro 1% sodium hipoklorite jadi bisa direndam dengan itu cara yang kedua saya sudah melakukan sedikit percobaan itu dengan teman-teman di ITS salah satu alat yang bisa untuk membunuh virus itu dengan menggunakan alat UV tetapi jangan semua UV sembarang UV dipakai UV yang environment equipment dan human friendly itu ada hanyalah UV dengan gelombang C dengan panjang gelombang antara 250 sampai dengan 300 nanometer karena kalau kita memakai UV dengan panjang gelombang yang lebih tinggi dari itu semua peralatan bisa rusak dan kita sendiri juga bisa cedera beberapa literatur menyebutkan seperti itu tapi hal yang paling utama sebagai metode preventive adalah kita sendiri jadi PPE itu personal protective equipment untuk airborne transmission terutama untuk dokter anestesi tidak bisa ditawar jadi itu harus harus dipatuhi gitu kemudian pertanyaan dari dokter filia tadi mengenai bahwa kalau bisa kita itu one attempt dalam melakukan tindakan baik itu intubasi atau mungkin untuk para surgeon itu harus as soon as possible bagaimana itu tekniknya untuk di rumah sakit pendidikan untuk PPDS ya tentunya bahwa PPDS itu memiliki level-level tertentu untuk masuk dalam ruang-ruang dengan tingkat kesulitan yang sesuai dengan level pendidikannya kemudian yang kedua salah satu solusi adalah video laringoskop video laringoskop ini permasalahannya adalah harganya mahal tidak semua kadang-kadang alatnya hanya hanya satu terus proses desinfeksinya sulit kemudian kalau dipindah-pindah kemana-mana juga sulit kenapa video laringoskop itu bisa membantu karena pada saat kita bad side teaching kita bisa mengarahkan sejawat adik-adik PPDS ini pada saat melakukan pendidikan karena monitornya itu bisa kita lihat karena melihat ada ide seperti itu mohon izin Dr. Filia saat ini saya dengan teman-teman ITS sedang membuat namanya smart video laringoskop made in Indonesia sedang dalam proses pengurusan hak cipta dengan harga yang lebih murah semoga-moga nanti sampai ke tempatnya Dr. Jidon bisa kita kirim jadi alat itu sangat membantu dalam proses pendidikan dan pelayanan kesehatan terutama untuk penyakit-penyakit menular lalu obat-obat saya sangat setuju dengan Dr. Filia bahwa pemilihan obat itu harus betul-betul sangat bijak stratifikasi resikonya harus sangat baik karena kalau kita melakukan anestesi pada pasien dengan COVID itu jarang organnya baik semua itu seperti yang saya sampaikan dalam salah satu slide saya contoh kasus yang kami kerjakan di rumah sakit pendidikan juga dan kebetulan sampai sekarang pasiennya masih hidup selamat cuman bayinya memang meninggal COVID dengan penemoni berat dengan gagal organ sebenarnya memang pada situasi seperti itu prinsip dulu saya diajarkan oleh guru saya termasuk Dr. Filia dan Prof. Rita dan Prof. Edi bahwa titrasi monitoring itu menjadi sangat utama pada pada kasus-kasus seperti ini karena hampir semua COVID itu organnya mengerikan organnya rusak semua dan tidak tidak jarang dan hampir semua itu seringkali harus HD atau CRRT beberapa obat yang sementara ini secara eviden sudah diteliti tapi tingkatnya masih pada animal itu salah satunya yang saya sebutkan pada slide tadi pemilihan bupifakain pada obat-obat yang mengkonsumsi drogorokuin dan lain-lain itu perlu dipertimbangkan placental transfer oleh karena itu inform konsen pada kasus COVID ini kelihatannya harus segera dibenahi menurut saya demikian jadi karena ada hal-hal khusus informasi kepada pasien yang tidak seperti pada pasien pada umumnya ketika kita melakukan anestesi mungkin dari saya itu Dr. Asam mungkin Dr. Moli bisa menambahkan mungkin tentang APD lengkap dari Kepala Pilter dan jalur-jalur khusus tadi yang dari Dr. Filya silakan Dr. Moli ini sekalian saya mencoba menjawab pertanyaan Dr. Triseno tentang zona-zone itu jadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Widodo dari Jakarta itu benar kalau kita bisa membuat zona itu dengan baik maka kita akan menjadi lebih efisien dan efektif jadi baju ini khusus pada zona hijau baju ini hanya untuk zona kuning baju ini untuk zona merah jadi dengan membuatan zona itu direksi bisa membuat efisien dan efektivitas pembelanjaan pelayanan untuk pasien-pasien pada umumnya baik COVID maupun non-COVID karena pasien-pasien COVID itu tentunya kita melakukan APD yang lengkap sehingga kalau itu persentralisasi maka maka itu akan membuat efisien sedangkan kalau kita tidak bikin maka itu akan tidak terarah di mana pasien di sana mana pasien di sana oke yang mana oke yang mana maka itu menimbulkan satu tidak efisiensi dan kemudian tidak menimbulkan risiko cross antara non-COVID dan COVID sehingga itu tidak aman kemudian untuk menjawab Dr. Filia jadi Dr. Filia dan mungkin untuk yang lain yang tentang exos jadi intinya membuat negatif itu kita pakai force outflow jadi saya pikir IPS-nya tahu jadi IPS-nya itu mengetahui jadi force outflow yang di kita bikin itu adalah volume sekian volume per menit jadi sirkulasi itu hitungannya adalah menit untuk membersihkan semua itu ada itu untuk force flow force outflow tapi kalau recycling AC ingat jadi kalau recycling AC yang didasarkan hanya kekuatan AC dan HEPA filter harus diketahui bahwa tidak semua yang masuk HEPA udara yang disedot oleh exhaust fan kamar operasi bukan force outflow itu 20% di recycling untuk pendingin itu akan risiko untuk infeksi jadi kalau saya diminta rekomendasi saya juga takut APD apa ini aman karena saya tidak yakin mungkin si operator anestesi bisa menggunakan APD yang aman tapi di luar itu itu menjadi tidak aman jadi harus ada force outflow berapa jam itu dibersihkan hitungannya menit itu dibersihkan dengan mengepel dengan menyemprot post surgery satu jam itu saya pikir sudah bersih memang kita tidak pernah menggunakan setelah operasi kemudian kita operasi di situ lagi karena kita mempunyai tiga OK terutama banyak opjin jadi OK ini dipakai OK ini kita siapkan OK ini dipakai OK sebelahnya kita siapkan jadi untuk membersihkan itu saya pikir jam satu jam bersih dan hitungannya adalah menit untuk membersihkan semua udara untuk force outflow itu adalah hitungannya menit bukan jam itu menit tapi untuk menyemprot dan mengepel itu kira-kira kita butuh satu jam untuk bersih udara ini dari aerosol itu hitungannya menit dengan kekuatan force outflow untuk aman saya tidak bisa memberikan rekomendasi tapi coba saya pikir tadi juga ada pertanyaan apa namanya bagaimana kita menghadapi pasien semua diperlakukan dengan apa namanya dengan seperti COVID padahal kan bukan COVID itu adalah general caution itu adalah senjata terakhir tenaga kesehatan Direktur Rumah Sakit tapi itu pun harus berdasarkan evidence based dan referensi yang benar jadi rumah sakit itu mempunyai standar itu seperti ini risikonya itu seperti ini itu harus di general concern pada semua pasien tapi kita harus ingat kita harus benar-benar standar yang baik karena kita di bawah pemerintah Indonesia dalam hal ini ada kementerian kesehatan yang mempunyai standar untuk kamar operasi saya pikir itu dokter Astra yang saya bisa sampaikan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya karena waktu ini ada pertanyaan terakhir ya mungkin untuk dokter Sudarsono ini jadi tadi terkait pertanyaan dokter Vilya angka di jatih masih tertinggi ini dokter Sudarsono apa kiat-kiat kita di rumah sakit terstomong sebagai upaya rujukan itu yang pertama yang kedua ini dari partisipan ini dari peserta ini ada masalah di masyarakat karena kadang-kadang kita mendiagnosis berdasarkan klinis COVID itu meskipun hasil belum jadi misalnya dia meninggal itu dianggap masyarakat menganggap bahwa hasil swab positif adalah COVID sehingga timbul masalah ini apa yang harus kita lakukan terkait tentang hukum ini mungkin nanti Prof Vita juga bisa menjelaskan terkait hal ini terakhir nanti silahkan dokter Darsono ya terima kasih jadi menarik ya pertanyaan yang pertama tadi mengenai kenapa angka kematian itu tinggi ya jadi itu memang menarik jadi sebenarnya begini jadi kalau dulu memang ada flow in dan flow out jadi kita dulu itu yang masuk ke rumah sakit itu lebih banyak daripada pasien yang keluar itu dulu memang pada waktu itu belum keluar kepedoman yang terbaru bahwa kalau tidak PCR dua kali negatif tidak boleh pulang itu akhirnya banyak pasien-pasien yang terpental tidak bisa masuk dan kemudian pada akhirnya masuk tapi sudah dalam fase yang lanjut dan kemudian kita tidak bisa menangani dengan baik itu satu nah yang kedua itu kalau di Sotomo itu saya lihat begini jadi memang RIK1 yang merupakan ICU dari ruang isolasi itu memang menjadi andalan sebenarnya ya jadi kapasitas itu memang harusnya kalau kita melihat ya setiap hari kita itu kalau morning report selalu ada daftar jadi ada daftar yang ingin atau yang ada indikasi masuk ke ruang isolasi satu tapi belum bisa karena masih full itu tiap hari selalu ada tapi ini sekarang sudah mulai menurun kalau dulu sampai 15 gitu tapi antri sementara pasien berada di tempat ada yang dulu masih di Selasar ada yang masih di buffer nah yang sekarang ini kadang-kadang begitu masih ada pasien-pasien yang seharusnya di RIK1 tapi masih berada di RIK yang memang bukan ICU karena memang menunggu giliran itu yang salah satunya yang mengapa kadang-kadang kematian itu masih tinggi jadi itu yang dihitungkan rumah sakit dan yang kedua yang menarik itu pada akhir-akhir ini memang kasusnya itu banyak yang datang dalam kondisi pada fase-fase yang berat itu sudah saya lihat saya mati seperti itu itu juga tidak lebih karena masih ada stigma di masyarakat yang membuat mereka tidak segera tidak berani kemudian yang mengenai apa tadi yang kedua tadi hukum ya mengenai hukum ya mengenai hukum ini memang menarik jadi menarik jadi begini jadi memang sekarang itu yang menarik ada ketika pasien itu meninggal kemudian akhirnya PCR tidak ada kemudian akhirnya dibuat suatu status diagnosa menurut klinis jadi begini jadi saat ini ini kan sudah ada perbaikan ada istilah suspek ada istilah probable dan confirm nah yang probable itu yang probable itu adalah ada kriterianya sudah jelas kriterianya nah itu sebenarnya tidak apa-apa itu pasti 95% kemungkinan itu memang positif hanya karena tidak beda dengan yang suspek yang suspek itu bisa akhirnya terconfirm dan kemudian yang kedua itu adalah tidak tidak terconfirm dan memang bukan COVID nah kalau yang seperti ini yang jadi jadi menarik untuk membuat keputusan di BGP ini mau di-COVID-kan apa apa tidak nah itu biasanya melalui itu harus didiskusikan bersama ya itu harus didiskusikan bersama keputusan bersama dari berbagai ekspert untuk menyatakan oh ini memang sebenarnya COVID-an atau sebenarnya tidak terkait COVID-an itu akan membantu kebenaran dalam membuat suatu diakon saat pasien itu meninggal demikian Dr. Asrah terima kasih ya betul isu di-COVID-kan itu loh yang lagi ya itu terima kasih dan mungkin Prof. Rita terakhir ada tanggapan terkait masalah angka yang tinggi di Jatim ini termasuk tendangan nakas yang meninggal cukup banyak silahkan Prof. Rita terima kasih Dr. Asrah saya memberikan tambahan komentar saja tapi yang pertama tentang ini Dr. Asrah mengenai apa yang baru disampaikan oleh Dr. Sudarsono mengenai stigma kata-kata yang menarik saya tadi pagi baru mendengar radio dari TV Jepang di sana itu mengenai COVID itu dipancarkan dalam 16 bahasa agar masyarakat tahu indikasi dan sebagainya dan mulai muncul kata-kata tentang stigma jadi even di tempat yang sosialisasinya luar biasa stigma itu kadang-kadang dicapkan sembarang dan kadang-kadang itu asalnya dari kita juga ada Dr. Sudarsono kalau kita bicara dalam kelompok medis akademikus maka akan terjadi yang probable dan lain-lain akan jelas kan jadi dokter saya atau Dr. Ana bicara pada masyarakat itu sudah sepakat ini probable ini bukan COVID tapi dokter di daerah di masyarakat belum semua tahu kriteria ini sehingga kadang-kadang kita sendiri yang menimbulkan stigma itu di daerah ini mungkin ini saya tidak tahu tugas apa mungkin tugas tim COVID dari jatim kita kan punya anggota juga di sana dokter siapa dulu itu namanya yang wajib untuk melakukan sosialisasi tentang kriteria ini pada dokter yang bukan di pusat pendidikan sehingga cara mereka mengatakan kepada masyarakat tidak menimbulkan satu stigma yang artinya di-COVID-kan saja kalau tidak tahu banyak jadi memang masalahnya tidak sekedar hanya kita ini selalu berpikir ada kriteria ada kelompok ada definisi tapi kita di akademik di rumah sakit pendidikan dan di fakultas kedokteran tapi tidak semua bahkan mungkin dokter Jidon dokter Fernando yang jauh-jauh ke sana kan tidak mendapat asupan ini jadi mungkin tugas berikutnya saya juga tidak tahu siapa adalah semua dokter meskipun di masyarakat mendapat keterangan yang lengkap agar tidak terjadi persepsi yang keliru karena stigma yang akibatnya karena kata-kata kita sendiri karena kita tidak tahu pasti dia sakit apa kemudian yang kedua mengenai kejadian di masyarakat ini terus terang saya juga tidak tahu jawabnya dokter tapi kalau mendengar di Jakarta pun mulai naik lagi padahal di sana kan sudah muka sudah tidak terlalu sudah tidak lagi PSBB itu ya berarti ada sesuatu yang salah dalam masyarakat kita jadi even though kita berjuang keras dari sisi medis yang betul itu masalah komunitas dan sosial sosial culture dan komunitas itu yang juga harus dikenai mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengan Profiku ini dari UI dari yang tim COVID nasional itu bicara akan lihat bahwa utamanya kita bukan berperang di rumah sakit saja di masyarakat ya mudah-mudahan Bu Sapa Bu Risma sudah agak berhasil dikit dengan upayanya karena di kota kita yang tercinta ini sudah menjadi lebih merah muda daripada merah bata demikian Dr. Asra sedikit tambahan dari saya ya terima kasih Pak Prita karena waktu yang sudah agak molor sebenarnya banyak sehingga saya mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kita jawab tetapi luar biasa seluruh partisipan yang sampai sekarang masih bergabung kemudian para pembicara para panelis sudah memberikan komentar apa namanya presentasi yang cukup bagus bagi kita semua sehingga semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua baik dokter maupun penerangan medis di seluruh pelosok di Indonesia saya kira saya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih yang sebesar-sebesarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami kembalikan kepada khususat kita Dr. Ekti silahkan Dr. Ekti terima kasih banyak kepada Dr. Asra Al-Fawzi dokter spesialis berdasarkan konsultan tadi luar biasa ya cerita kita mungkin kalau kita lanjutkan sampai nanti malam lembur besok pagi ini gak akan selesai termasuk saya sendiri Dr. Asra ya sebenarnya itu pengen cerita banyak tentang pengalaman saya sebagai Dr. Obin yang disampaikan oleh Dr. Molli tadi bahwa we are the ini ya biar the hero ya Dr. Prisena ya saat teman-teman yang lain itu tiarap kita kita bangun tiarap memutuskan bisa dan memutuskan untuk sementara stop operasi kalau objin gak akan bisa dan kita pun juga terkadang menentukan status covid atau tidak covidnya pasien ini susah sebelum saya tutup mungkin ada sedikit cerita dari saya boleh ya Prof Rita Dr. Asra boleh boleh karena ini saya lihat tadi ada beberapa pertanyaan yang memang menyinggung tentang objin jadi begini tentang kasus pasien kehamilan dengan objin yang positif covid-19 ini memang sudah menjadi deg-degannya kita sebagai seorang dokter objin sejak April lalu di Surabaya itu jadi kita itu berusaha mencari cara bagaimana caranya supaya pasien-pasien objin ini bisa terdeteksi dengan baik sebelum mereka masuk pada fase impartu atau pada fase kegawat daruratan di bidang obstetri karena sempat pada bulan April Mei Juni itu kita menghadapi kasus rujukan lepas yang luar biasa rujukan lepas itu artinya pasien ini datang ke suatu faskes dengan rapid reaktif pembukaannya 5 cm ketubelannya pecah atau didapatkan pereklampsia kemudian ternyata semua rumah sakit pada saat itu belum siap menyatakan belum siap akhirnya ditolak jadi faskes awal ini telepon kemana-mana tidak ada yang mau menerima jadi pasien ini keliling sendiri bawa hasil rapid-reaktif keliling dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain dan akhirnya ujung-ujungnya mereka ini datangnya ke rumah sakit dokter sutomo karena itu tidak heran kalau dokter Molly menemukan bahwa angka SC di rumah sakit dokter sutomo dengan covid itu wadik karena pasien itu pada lari ke sutomo semua ini kan tidak enak banget buat pasien jadi akhirnya kita berusaha mencari literatur ternyata di luar negeri pasien itu sebelum masuk impartu pada saat usia kehamilan 37-38 minggu mereka itu sudah dilakukan swab jadi dengan sudah adanya data swab ini maka bisa diputuskan pasien ini nanti akan melakukan persalinan di mana dan akan dilakukan persalinan seperti apa dan itu nanti akan diulang diulang pada saat dia memasuki fase impartu kenapa karena di luar negeri swabnya betul bisa dilakukan dalam waktu singkat satu jam dua jam selesai dan ini yang masih menjadi PR kita ya dokter Triseno bisa mendapatkan hasil swab satu jam dua jam selesai jadi memang kalau kita runtut sebenarnya banyak hal yang kita masih harus banyak melengkapi diri dari rumah sakit pun juga melengkapi diri tapi memang semuanya butuh waktu karena covid-19 ini adalah hal baru jadi saya contohkan saya pribadi pun ini sedang ada pasien pasien ini usia kehamilannya sekarang 36-37 minggu rencana SC sebenarnya tanggal 9 dan besok rencananya hari ini dia rencananya mau akan swab ternyata tadi pagi jam 2 pagi dia sudah ketuban pecah rapidnya reaktif swabnya 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 satu hari baru selesai jadi itulah kenapa orang nanya kenapa kok kurus ya kurus karena stres sendiri dan pasien itu rata-rata kalau belum ketemu hasil swab positif selama itu tidak emergisi jadi kita di rumah sakit ibu anak itu punya tempat sendiri yang khusus untuk pasien yang masih meragukan begini kita swab dokter pagi jam 7 alhamdulillah jam 2 tadi ada hasilnya alhamdulillah negatif alhamdulillah benar kita bayangkan kalau seandainya pasien itu kita kirim ke rumah sakit rujukan dengan kondisi rapidnya reaktif dan dia bersanding dengan sesama reaktif-reaktif lain karena rumah sakit kita kan tidak semuanya hanya satu kamar sendiri ya dokter ya prof ya jadi mereka sebelah-sebelahnya itu sama-sama rapid reaktif nanti sebelahnya positif swabnya dia negatif sebelahnya lagi positif jadi itu kendala yang kita alami adalah seperti itu dan ya mudah-mudahan ke depan mungkin pelayanan kita kepada pasien akan lebih baik lagi mohon maaf saya dokter Asra yang tidak kuat untuk tidak cerita ya gak apa-apa masukkan baik kita semua silahkan terima kasih terima kasih dokter Asri terus satu lagi kalau seandainya ada situasi dimana swab itu sulit maka ini yang sedang yang biasa kita lakukan di rumah sakit rumah sakit seperti di rumah sakit ibu dan anak itu dalam keadaan infart itu bagaimana ya terpaksa kita hanya bisa rapid rapid saja tidak cukup jadi kita memerlukan memerlukan pemeriksaan lain yang bisa menunjang yaitu fototorak fototorak untuk ibu hamil apakah boleh kita one shoot kita postero jadi dari belakang ya postero anterior kemudian pakai apron itu harus kita edukasi ke pasien kemudian kita periksakan CRP dan kita hitung NLR kalau di antara empat ini tidak ada yang yang patologis kita akan mengerjakan tindakan dan persalinan di rumah sakit ibu dan anak tapi kalau ada salah satu yang patologis mohon maaf mungkin harus kita rujuk di rumah sakit rujukan karena jangan sampai satu pasien nanti akan memberikan kontaminasi pada pasien-pasien dan lingkungan sekitarnya di rumah sakit ibu dan anak yang memang tidak merawat covid jadi seperti itu Profita Dr. Asra Dr. Triseno juga punya penerbangan lebih luar biasa wah sekarang giliran saya sebagai host ya Dr. Asra oke silahkan menutup Dr. Rekty Pak Tengwo nyapuntan sekali ya jadi pada Dr. Rekty itu belum tentu kalau emergensi malam kan kita juga enggak tahu juga ya betul betul kalau KPP-nya letak sungsang ya rujuk aja ke rumah sakit rujukan siap kalau setelnya itu adalah rumah sakit rujukan ya mau enggak mau kita kerjakan dengan asumsi bahwa ini memang pasien COVID ya jadi jadi seperti itu tapi di balik papan apa ada rumah sakit rujukan Dr. Triseno ada ada dua jadi rumah sakit provinsi rujukan provinsi itu ada di balik papan satu yang satu rumah sakit Portamina oh ya syukurlah ada jalan keluarnya ada dan semua dilaporkan ke gugus COVID di pemerintah kota jadi termonitor dengan bagus baik terima kasih sama-sama terima kasih terima kasih juga kepada semua pembicara kepada Dr. Ana kepada Dr. Filia dan kepada Dr. Sudarsono juga kepada semua panel ini yang telah di tempatan untuk tadi dan insyaallah apa yang sudah kita diskusikan pada soleh hari ini akan bermanfaat untuk kita semua amin kita akan bertemu lagi pada edisi Erlangga webinar course edisi 26 untuk selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam waalaikumsalam lawan COVID selamat menikmati selamat menikmati